Halo guys, selamat malam Berjumpa lagi dengan saya di TikTok DGS Oficial Malam hari ini kita akan diskusi atau berbincang-bincang Kita akan membahas mengenai gereja yang satu kudus katolik dan apostolik Ini seringkali dan juga sering kita ucapkan Baik dalam syahadat singkat maupun di dalam syahadat panjang atau syahadat Nikea Konstantinopel Nah, kita membahas ini Bapak Ibu, saya mengambil sumber dari katekismus gereja katolik Dan kemudian dikombinasikan dengan kompendium katekismus gereja katolik Jadi, pertanyaan mengenai mengapa gereja itu disebut satu Mengapa gereja itu disebut kudus Mengapa gereja itu disebut katolik Mengapa gereja itu disebut apostolik Apa artinya? Itu yang pada malam hari ini kita akan bahas bersama-sama Kita akan diskusi berbagi pengetahuan Tentang mengapa gereja disebut satu kudus katolik dan apostolik Ini kita memperdalam iman katolik kita Jadi, kita tidak akan mengganggu Kelompok gereja wilayah dan saya mengambil sumber dari katekismus gereja katolik Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa mengecek juga Misalnya, apa yang saya sampaikan Kalau misalnya keluar dari apa yang diajarkan oleh gereja Maka bisa diberikan konfirmasi kepada saya Karena Bapak Ibu kan bisa komentar Bisa berdiskusi dengan saya di sini Jadi, malam hari ini kita akan berdiskusi bersama-sama Nanti dengan teman-teman yang juga akan bergabung Nah, jangan sampai kita mengartikannya berbeda Atau mengartikannya justru tidak sesuai dengan apa yang dimaksud Oleh dokumen gereja kita Nah, maka hari ini saya memakai dokumen katekismus gereja katolik Saya ulangi Kemudian, kalau teman-teman juga mau membuka Yaitu misalnya katekismus gereja katolik Bisa juga untuk menjadi bahan bagi kita Untuk belajar dari dokumen-dokumen resmi itu Terutama, saya gunakan kompendium ya Kompendium katekismus gereja katolik Kenapa saya gunakan itu? Karena itu memang lebih ringkas ya Dalam menjelaskan Dan memang walaupun ringkas Tapi dibutuhkan penjelasan-penjelasan yang lebih dalam lagi Oke, baiklah Kita akan memulai Saya akan memimpin dengan doa Bapak, Ibu, Saudara-saudariku Sebelum kita memulai live ini Saya berharap supaya nanti apa yang kita sampaikan juga Bermanfaat dan berguna Sehingga saya juga berharap supaya topik kita ini Benar-benar kita mendalami Istilah gereja yang satu kudus katolik dan apostolik Ya, mari Bapak, Ibu, saya ajak kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Alah Bapak yang maha baik Kami mengucap syukur karena kasihmu pada kami Sehingga melalui media sosial ini kami dapat mewartakan engkau Sebagaimana engkau menghendakinya Dan kiranya engkau mendampingi kami dalam obrolan ini Sehingga berguna dan bermanfaat bagi diri kami Dan bagi sesama kami Dan juga kami bercakap-cakap dengan saudara-saudari kami Sehingga menambah pengetahuan dan juga apa yang sebelumnya Kami tidak tahu menjadi tahu Doa ini kami aturkan di hadapanmu Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Baik, kita mulai Bapak Ibu Pembahasan kita mengenai hal ini Silakan Komandan Satu kalau sudah bergabung Atau masih ada kesibukan Ya, silakan Selamat malam teman-teman Selamat malam semuanya Malam juga Komandan Apa kabar ini? Wah, puji Tuhan baik Diberkati selalu Komandan Amin, 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 amin Ya, silakan dan Diberikan narasi itu Terima kasih Komandan Iya Ya, terima kasih Komandan dan teman-teman juga yang sudah hadir Malam hari ini kita akan bahas yang paling sering banget dibahas ya Dalam kredo kita Dalam kredo kita yang terakhir dikatakan yang kudus, katolik, dan apostolik Nah, pemaknannya apa sih? Kenapa kita disebut gereja katolik? Katolik itu artinya apa? Yang selama ini kita dengar adalah Katolik itu adalah satu, universal Tetapi yang bagaimana universalnya? Apakah semua gereja adalah universal? Dalam katolik tersebut? Kita belum tahu Kita lihat dari kredo dan pemaknaan kredo Mengenai kata kudus, katolik, dan apostolik ya teman-teman Jadi bukan untuk menyinggung banyak pihak Melainkan ini lebih fokus kepada kredo kita Yang sudah kita bangun sejak lama ya Kredo ini kata-katanya juga sudah digunakan pada tahun 175 Komandan ya 175 Masehi teman-teman Bukan tahun 1975 ya Tapi 175 Masehi teman-teman Jadi sudah beribu tahun Kata-kata kudus, katolik, dan apostolik itu sudah digunakan oleh gereja kita Gereja mula-mula kita teman-teman Nah, ini juga sebagian dasar yang dimana sering banget Dijumpai oleh OMK, OMK kita komandan Dan ternyata kalau dikatakan Membahas mengenai yang katolik tersebut, komandan Nah, dan apa juga pemaknaan dari apostolik ini Ini nanti kan kita bahas ya komandan Dan kita harapkan juga dari pemamparan komandan Ini bisa mencerahkan kita juga Dan mendapatkan ilmu baru Yang selama ini belum didapat ya Ketika belajar secara katekumen ya komandan ya Nah, mungkin komandan itu saja dari saya Terima kasih komandan Baik Frater Gabriel sudah bergabung juga Saya senang sekali Nanti topik kita Frater Penjelasan mengenai gereja yang satu kudus katolik dan apostolik Saya juga nanti berharap Frater bisa memberikan juga penjelasannya Pada kesempatan ini Frater Saya menggunakan sumber dari kompendium katekismus gereja katolik Mengenai penjelasan dari gereja yang satu kudus katolik dan apostolik Begitu Selamat malam Frater Sebelum saya mulai saya sapa dulu Fraternya Malam Frater Oh, mikrofonnya dibuka Frater Tinggal di klik itu mikrofonnya Tadi saya sempat menutup karena ada suara tadi Oh ya Oke Selamat malam Ya, selamat malam Frater Ini kita berbincang-bincang ini Frater Selamat malam Salam dari Kupang Salam juga Frater Ya Oke, baik kita mulai ya Frater Nanti juga Frater bisa memberikan peneguhan-peneguhan juga Dan juga tambahan-tambahan dari yang kita jelaskan ini Atau yang lebih kerennya lagi ya Penjelasan yang lebih mantap gitu Frater Ya, Bapak Ibu Di dalam kompendium katekismus gereja katolik Penjelasan mengenai gereja itu satu kudus katolik dan apostolik Itu bisa kita temukan dalam artikel 161 Ya, kalau nanti Bapak Ibu mau memiliki kompendium katekismus gereja katolik Itu sebenarnya bisa di-download di Google PDF-nya sudah ada Dan itu saya kira mungkin memang free ya Karena saya sendiri sudah mendownloadnya Nah, kita masuk kepada hal penting di dalam iman kita yaitu kredo Ya, dan bagian yang kita bahas adalah mengenai Mengapa gereja disebut satu kudus katolik dan apostolik Ya, oke Nah, kita lihat atau saya lihat di bagian penjelasan dari kompendium katekismus gereja katolik ini Yang ada di hadapan saya Terutama pada artikel 161 dikatakan mengapa gereja itu disebut satu Ya, mengapa gereja itu disebut satu Dikatakan demikian Gereja itu satu karena sumber dan teladannya adalah Kesatuan pribadi-pribadi dalam satu ala tritunggal Sebagai pendiri dan kepala Yesus Kristus menetapkan kesatuan semua umat manusia Dalam satu tubuh Sebagai jiwa gereja Roh kudus mempersatukan semua umat beriman Dalam kesatuan dengan Kristus Gereja hanya mempunyai satu iman Satu kehidupan sakramental Satu warisan apostolik Satu pengharapan yang umum Dan cinta kasih yang satu dan sama Nah, ini adalah jawaban yang ada di dalam kompendium katekismus gereja katolik Saya elaborasi sedikit apa yang disampaikan di dalam kompendium ini Dan dalam katekismus gereja katolik Bapak Ibu bisa membuka di nomor 813 Sampai 815 Dan juga 866 Nah, Bapak Ibu dikatakan bahwa Gereja itu disebut satu Karena sumbernya sama Sumbernya satu Yaitu dari ala tritunggal Dan dikatakan bahwa gereja yang satu itu Pendirinya adalah Kristus Pendirinya adalah Kristus Demi atau untuk menyelamatkan manusia Bahkan dikatakan Kristus itu Gereja itu adalah Tubuh mistik Kristus Dan juga di dalam Efesus 5 dikatakan Gereja itu mempelai Kristus Nah, di dalam Kristus inilah gereja itu menjadi satu Matius 16 ayat 18 sampai 19 Disanalah kita juga menemukan Bagaimana Yesus memerintahkan Untuk mendirikan Atau untuk Dia mendirikan gereja di atas Rasul Petrus Dengan berkata Engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan gerejaku Dan alam maut tidak akan menguasainya Kepadamu ku berikan kunci kerajaan surga Apa yang kau ikat di dunia ini Akan terikat di surga Dan apa yang kau lepas di dunia ini Akan terlepas di surga Disanalah kita menemukan Bagaimana Yesus mendirikan gereja Di atas Rasul Petrus Dan kemudian Tuhan Yesus memerintahkan Rasul Petrus Untuk menggembalakan domba-domba Di dalam Yohanes 21 Ayat 15 sampai 20 Tiga kali Tuhan Yesus mengatakan Kepada Rasul Petrus Gembalakanlah domba-dombaku Ini ada kaitannya dengan Matius 16 Ayat 18 sampai 19 Dan Yohanes 21 Ayat 15 sampai 20 Itu kenapa Dikatakan bahwa Hanya satu gereja Yang didirikan oleh Kristus Hanya didirikan Di atas kepemimpinan Rasul Petrus Dan para penggantinya Pada masa kini Yang bersatu Atau mempersatukan umat beriman Dalam satu kawanan Dalam satu persekutuan Dengan demikian Gereja ini Hanya memiliki satu iman Jadi Bapak Ibu Dalam gereja katolik Tidak setiap orang Sembarangan Membuat imannya sendiri Tidak setiap orang Sembarangan Menafsirkan kitab suci Lalu Kemudian dia membuat Gereja baru Itu kenapa Dikatakan Satu iman Misalnya Saya mendengarkan Penjelasan Romo Di Kutub Utara Dia menjelaskan Tentang Allah Tritunggal Apabila Romo itu Menjelaskan Memakai dokumen Resmi gereja katolik Maka saya sebagai orang katolik Yang ada di Indonesia Saya mengaminkan Atau Saya beri contoh Scott Hahn misalnya Seorang pendeta Yang kemudian sadar Dan menjadi katolik Dia menjelaskan Di Amerika sana Dia membuat video Di Youtube Lalu saya tonton Penjelasannya itu Berdasarkan Iman katolik Maka Sudah pasti Mengikuti Dan ngimani Apa yang dia imani Karena apa Orang katolik Setiap pribadinya Dia tidak punya Pemahaman yang Jamak Maksudnya Yang banyak Saya takutnya Bahasanya terlalu ini Bapak Ibu Tidak punya Pemahaman yang banyak Seperti malam hari ini Saya tidak menjelaskan Dari diri saya sendiri Supaya Saya membuat Aliran baru Tidak Karena kita hanya Satu iman Kalau pemahamannya Tentang alat Tritunggal itu Satu Ya satu Besok ditanya Ke Romo siapa Ya satu Kalau dia Memakai data Resmi gereja Dia tidak akan Mengarang-ngarang Oh Tritunggal itu Begini Gitu Gak 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 Gitu Karena kita Punya dokumen Kita punya Patokan Kita punya Hal-hal yang Sudah dipatenkan Ajaran itu Tidak setiap orang Kemudian Dari masa ke masa Dia muncul Dia lahir Lalu dia dirikan lagi Pengajaran iman yang baru Lalu dia lahir lagi Munculkan lagi Ajaran baru Tidak bisa Kita satu Iman Yaitu yang Diwariskan oleh Para rasul Kemudian Kita satu Sakramen Apa artinya Kita menerima Sakramen yang sama Yang ada di dalam Gereja Katolik Tidak ada yang mengatakan Oh sakramen ini Saya tidak butuh Yang satunya lagi Saya tidak butuh Saya buang aja Oke Tidak seperti itu Kita semua Menerima sakramen yang sama Kita sebagai orang Orang awam Kita menerima Sakramen sebanyak Enam Teman-teman Atau saudara-saudara kita Yang memilih Hidup bakti Entah itu menjadi imam Menjadi Biarawan-biarawati Mereka menerima Tujuh sakramen Kecuali Yang menerima Tujuh yang awam itu Adalah yang mantan Ya ini Intermezzo saja ya Jadi Nah Kita menerima Tujuh sakramen Yang ada di dalam Gereja Katolik Dan mengakuinya Secara Tetap Tidak ada yang dikurangi Tidak ada yang mengatakan Oh yaudah kita Karena sudah tidak jamannya Kita buang aja yang satu ini Atau karena gini-gini Alasan macam-macam Lalu kita buang Tidak Ini warisan para rasul Kemudian dikatakan Dikatakan juga bahwa Gereja ini Diwariskan kepada kita Secara apostoli Apa artinya Ya Artinya adalah Diwarisi kepada kita Mulai dari Murid-murid para rasul Dan tadi saya sudah menyinggung Di atas rasul Petrus Gereja yang satu ini Didirikan Dan kemudian Diwariskan kepada Para penerusnya Misalnya saja Setelah kematian Rasul Petrus Yang paus yang selanjutnya Bernama Linus Kemudian Ketika Linus wafat Diganti oleh Anakletus Atau Kletus Kemudian diganti lagi Clemens dari Roma Kemudian diganti lagi Dan seterusnya Dan seterusnya Hingga hari ini Mengapa gereja ini bisa satu? Karena imannya sama Sakramennya sama Warisannya sama Dan Setiap orang yang berada Di dalamnya Menyambut Tubuh dan darah Kristus Dari meja yang sama Yang diberikan oleh Imam Dan Kita semua Adalah umat Allah Yang menerima Warisan ini dari para rasul Kita harus menjaga Bapak Ibu Ya Kita harus menjaga Nah Mungkin ada tambahan Dari frater terlebih dahulu Sebelum saya lanjutkan lagi Karena masih ada Pembahasan di kompendium ini Silahkan frater Mikrofonnya dibuka lagi frater Kalau tidak ditutup tadi Berdengung-dengung Ya Terima kasih Selamat malam Semua Selamat malam frater Silahkan Baik Bahwa Sifat gereja kita itu Adalah satu Yang pertama Gereja yang satu Lalu gereja yang Kudus Lalu gereja yang Katolik Apostolik Gereja yang katolik Dan gereja yang apostolik Jadi Sumber yang dipakai Untuk menjelaskan itu Memang tepat Kita menggunakan Dokumen resmi gereja Ketikisme gereja katolik Ketikisme gereja katolik Ini sejarahnya Diinisiasi oleh Satu karya besar Yang ditinggalkan oleh Mendiang Paus Yonis Pallus II Beliau Menyusun Dalam Masa Kepausanya Dan Itu Ditangani langsung Waktu itu oleh Karinal Ratzinger Paus Benedikson XVI Waktu masih menjadi Karinal Kepala Kepala Kongregasi Ajaran Iman Itu Menyusun Satu Katekismus Yang bagus Sekali Tentang Ajaran Iman Nah sehubungan Dengan ini Hari ini kita berbicara Tentang Sifat gereja Penjelasan yang tadi Sangat menarik Bahwa gereja yang satu Mengapa gereja itu Kemudian kita sebut Gereja yang satu Karena itu Gereja yang satu Memiliki satu dasar Yakni Kristus sendiri Dasar dalam Kristus Kita memiliki Iman yang satu Dan sama Dalam Kristus Iman kepada Alat Ritunggal Nah itu sebenarnya Menjadi dasar Kesatuan gereja Kemudian dalam Kitab Suci Rasul Paulus Menulis Gereja Adalah tubuh Mistik Kristus Kita Adalah Anggota Dan Kristus Adalah kepala Paus Sebagai perwakilan Kristus Yang kelihatan Di dunia ini Itulah yang Kita sebut Gereja yang Satu Lalu yang kedua Kita berbicara Tentang gereja yang satu Yang kedua Gereja yang kudus Gereja yang kudus Karena memang Gereja Gereja ini Mendasarkan dirinya Pada satu Pada dasar yang satu Itu tadi Allah Pada Allah Terhitunggal Yang kudus Dan gereja Disebut kudus Karena memang Gereja dibangun Diletakkan sendiri Oleh Kristus sendiri Maka disebut Gereja yang kudus Lalu kemudian Kita berbicara Tentang gereja yang Katolik Nah sebenarnya Katolik ini Kita berbicara Tentang sifat Gereja Jadi pertama-tama Katolik itu Bukan nama Pertama-tama Kita harus memahami Bahwa Nama Katolik itu Itu merujuk Kepada sifat Katolik Dari bahasa Yunani Katolikos Artinya Umum Universal Jadi salah satu Dari sifat gereja Gereja ini Universal Dalam artian Gereja terbuka Kepada siapa saja Gereja Katolik Ini adalah Gereja yang terbuka Gereja yang Universal Gereja yang Memang diletakkan Oleh Kristus Tidak tertutup Pada dirinya sendiri Atau pada Kelompok tertentu Tapi gereja yang Senantiasa terbuka Gereja yang Senantiasa terbuka Bersifat Universal Nah yang terakhir Ini yang menjadi Menarik Bahwa Gereja ini juga Bersifat apostolik Apostolik Artinya apa Gereja Selalu berada Dalam satu Tetanan Yang Tetanan Sejarah Yang tidak Terputuskan Itu yang kita kenal Dengan Suksesio apostoli Suksesio penerusan Penerusan iman Melalui Dari Yesus Kristus Kepada para rasu Lalu kemudian Diwariskan Secara turun Temurun Nah salah satu hal Yang sangat menarik Berkaitan dengan Gereja apostolik Tentang Suksesio Atau Kepenerusan Iman Dari Yesus Kristus Lalu ke para rasul Iman para rasul Adalah Tentang Kuasa tabisan itu Kuasa tabisan Melalui Penumpangan tangan Dari Uskub ke imam Lalu seterusnya Nah ini yang kita Melihat sebagai Satu mata rantai Yang disebut Sesuai Suksesio apostolik Menariknya Bahwa ketika Misalnya kita Menelusuri Dari imam Yang ditabiskan Ditabiskan oleh Seorang usuk Kemudian usuk Ini ditabiskan oleh Seorang usuk Kalau bila Kalau kita Menelusuri ke belakang Kita akan sampai Pada Satu titik Para rasul Jadi memang Salah satu hal Yang kemudian Menjadi Alasan Menjadi dasar Gereja ini tetap Bertahan Selain karena Iman yang satu Selain karena Kekudusannya Selain karena Kekatolikanya Tetapi gereja ini Tetap bertahan Hingga hari ini Justru karena Adanya suksesio apostolik Yang tidak terputus Sejak zaman Para rasul Hingga hari ini Dan itu Kita bisa lacak Kita bisa telusuri Melalui Tabisan itu Rahmat tabisan itu Nah Sederhananya Kita menjelaskan Seperti itu Jadi Memang Kemudian Gereja yang Apostolik itu Kita dapat Memahaminya Dalam kerangka Magisterium Gereja Nah tadi sudah Dijelaskan Tiga sumber Iman kita Yang pertama Ada kitab suci Bahwa Kitab suci menjadi Satu dokumen Tertulis Yang Diwariskan Secara turun Temurun Tentang Iman kita Tentang Peristiwa Yesus Kristus itu Dan kemudian Amanat Perutusannya Kepada para rasul Nah itu Yang didokumentasikan Jadi Tiga sumber Iman kita Yang pertama Ada kitab suci Sebagai Sedukung Men wahyu Yang tertulis Yang kedua Adalah tradisi Dan yang ketiga Adalah Magisterium Nah Yang merawat Semuanya ini Sehingga tetap Bertahan Adalah Magisterium ini Benar Bahwa kitab suci Itu menjadi dasar Tetapi Sebelum ada kitab suci Gereja hidup Di dalam tradisi Nah Mengapa kemudian Ada kitab suci Karena kesadaran Bahwa Tradisi ini Bila tidak Didokumentasikan Secara tertulis Maka Akan hilang Dari generasi Satu generasi Yang lain Maka Disadari oleh Penulis ini Dengan berkat Rokudus Penerangan Rokudus Membuat Satu dokumen Tertulis Tentunya Dengan sumber-sumber Yang dapat Dipercaya Nah Kemudian Magisterium itu Hadir Magisterium itu Hadir Tampil Untuk menjaga Iman ini Menjaga warisan Iman ini Jadi Memang kemudian Benar bahwa Iman kita Ini bukan Iman Memang betul Bahwa Ada pengalaman Iman kita Berbeda-beda Tapi soal Pemahaman Iman Soal Kebenaran Iman Ini memang Perlu suatu Jaminan Nah Kita bisa Mendapatkan Jaminan Kebenaran Iman Ini pada Magisterium Gereja Sebagai suatu Perujutan Dari Suksesi Apostolik Tadi Bahwa Apa yang Diturun Temurunkan Kepada kita Kebenaran Iman Kebenaran Wahyu Dalam kitab Suci Itu Memang Benar Dan dapat Dijamin Kebenaran Dapat Dipestikan Dipestikan Melalui Sejarah Panjang Sejarah Panjang Suksesi Apostolik Itu Mulai Dari para Rasul Hingga Pada hari Ini Di dalam diri Para Uskup Itu Itu Sebenarnya Kita Melihat Sifat Gereja Dan bagaimana Penerusan Begitu Dari saya Seperti itu Baik Terima kasih Sudah Menambahkan Dan Benar-benar Meneguhkan Saya Tambahkan Lagi Masih Pada Bagian Gereja Yang satu Di dalam Dokumen Gereja Ini Dikatakan Kira-kira Dimana Kita Bisa Menemukan Gereja Yang satu Itu Karena Ada banyak Gereja Di dunia Ini Dimana Kita Menemukan Gereja Yang satu Dikatakan Adalah Gereja Kristus Itu Hanya Satu Ada Di dalam Gereja Katolik Yang Dipimpin Oleh Pengganti Petrus Dan Dalam Kesatuan Dengan Para Uskup Nah Ini Penting Ya Bapak Ibu Jadi Gereja Yang Satu Itu Dipimpin Oleh Pengganti Petrus Dan Bukan Hanya Pengganti Petrus Saja Tapi Dalam Kolegialitas Atau Dalam Kebersamaan Dalam Kesatuan Dengan Para Uskup Ya Dan Dan Dikatakan Hanya Melalui Gereja Inilah Orang Bisa Dapat Ya Atau Mendapatkan Kepenuhan Sarana Keselamatan Karena Allah Sudah Mempercayakan Semua Berkat Perjanjian Baru Kepada Persekutuan Apostolik Yang Dikepalai Oleh Santo Petrus Jadi Kesatuan Ini Itu Selalu Berkaitan Dengan Petrus Dan Para Penggantinya Dan Juga Para Uskup Dan Umat Beriman Nah Seandainya Salah Satunya Tidak Ada Contoh Tidak Ada Pengganti Petrus Misalnya Atau Gereja Ini Misalnya Menolak Pengganti Petrus Misalnya Ya Itu Bukan Gereja Yang Satu Karena Akan Berdiri Sendiri Menurut Uskup Uskup Jadinya Tetapi Mengapa Bisa Disebut Satu Karena Dalam Persatuan Dengan Pengganti Petrus Dan Para Uskup Dalam Kolegialitas Sehingga Sarana Keselamatan Itu Dikatakan Dapat Diperoleh Secara Penuh Mengapa Demikian Misalnya Saja Dari Abad Pertama Kita Telah Diwarisi Tujuh Sakramen Misalnya Oh ini Lima Yang Duanya Ketinggalan Tujuh Sakramen Misalnya Hanya Kita Temukan Di Dalam Gereja Yang Satu Ini Pengertian Yang Sebenar Benarnya Mengenai Sakramen Itu Karena Apa Persekutuan Dengan Pengganti Petrus Ini Penting Karena Bukan Dibuat Buat Ini Tapi Kristus Sendiri Yang Memilihnya Ya Kalau Dibuat Buat Mungkin Orang Mengatakan Gak Apa-apalah Kita Tolak Itu Pengganti Petrus Tapi Ini Kristus Sendiri Yang Meletakkan Fondasinya Di Atas Rasul Petrus Dan Bahkan Diminta Supaya Petrus Ini Menjadi Gembala Ini Kesaksian Kitab Suci Dan Juga Di Dalam Berbagai Dokumen Awal Gereja Para Bapak Gereja Para Bapak Apostoli Kemarin Saya Sudah Menyampaikan Bahkan Pada Tahun 154 Santo Polikarpus Itu Pergi Ke Roma 154 Waktu Itu Pausnya Bernama Anisetus Dia Pergi Ke Roma Dia Dari Smyrna Pergi Ke Roma Apa Yang Mau Dibicarakan Dia Dia Meminta Ijin Kepada Paus Supaya Merayakan Paskah Pada 14 Bulan Nisan Berbeda Dengan Gereja Ritus Latin Lihat Di situ Terlihatlah Kepemimpinan Pengganti Petrus Jika Kemudian Ada Yang Menolak Ya After You Ya Oke Mungkin Saya Berikan Dulu Kepada Komandan Satu Ini Komandan Satu Untuk Mungkin Ada Yang Mau Disampaikan Sebelum Kita Lanjut Kepada Bagian Pengertian Gereja Yang Kudus Kita Baru Membahas Gereja Yang Satu Ini Silahkan Ya Komandan Ini Gak apa Ya Ada Baik Soara TV Di Ruang Ruang Tamu Ya Kalau Saya Membahas Dari Katikismus Gereja Katolik Juga Komandan KGK Komandan Yang Dimana Kita Lihat Di Nomor 766 Dimana Tercatat Begini Tetapi Gereja Muncul Terutama Karena Penyerahan Diri Kristus Secara Menyeluruh Untuk Selamatan Kita Komandan Yang Dimana Didahului Dengan Penciptaan Ekaristi Dan Direalisasikan Pada Kayu Salib Permulaan Dan Pertumbuhan Itulah Yang Ditandakan Dengan Darah Dan Air Yang Mengalir Dari Lambung Yesus Yang Terluka Di Kayu Salib Itu Menurut Dokumen Gereja Lumen Gensium Nomor 3 Lalu Sebab Dari Lambung Kristus Yang Berada Di Salib Muncul Sakramen Seluruh Gereja Yang Mengagumkan Seperti Hawa Dibentuk Dari Rusuk Adam Yang Sedang Tertidur Demikian Juga Gereja Itu Dilahirkan Dari Hati Tertembus Kristus Yang Mati Di Kayu Salib Teman Teman Lalu Untuk Membahas Mengenagi Gerejanya Dalam Istilah Diblis Gereja Itu Disebut Eklesia Secara Harafia Berarti Undangan Untuk Berkumpul Nah Ini Berarti Himpunan Orang-orang Yang Dipanggil Oleh Sabda Allah Supaya Mereka Membentuk Satu Umat Allah Ingat Ya Untuk Membentuk Satu Umat Allah Bukan Untuk Allah Meminta Perpecahan Tetapi Untuk Satu Umat Allah Dan Dipelihara Oleh Tubuh Kristus Menjadi Tubuh Kristus Itu Sendiri Jadi Iman Gereja Mengimani Bahwa Gereja Itu Tubuh Mistik Kristus Teman Teman Nah Gereja Adalah Serentak Jalan Dan Tujuan Keputusan Allah Yang Dimana Diperlambangkan Dalam Ciptaan Disiapkan Dalam Perjanjian Lama Didirikan Oleh Perkatan Dan Perbuatan Kristus Nah Dilaksanakan Oleh Salibnya Yang Menebuskan Dan Kebangkitannya Ia Dinyatakan Oleh Curan Ruh Kudus Sebagai Misteri Keselamatan Ia Sebagai Persatuan Semua Orang Yang Ditebus Di Dunia Berdasarkan Wahyu 14 Ayat Tempat Jadi Menebus Semua Orang Di Dunia Untuk Persatuan Bukan Untuk Perpecahan Tapi Persatuan Ini Memaknai Gereja Yang Satu Nah Di Nomor 779 KGK Gereja Serantak Tampak Dan Rohani Masyarakat Hirarkis Dan Tubuh Mistik Kristus Ia Membentuk Satu Kesatuan Ingat Teman Teman Satu Kesatuan Bukan Perpecahan Satu Kesatuan Terdiri Atas Unsur Manusiawi Dan Ilahi Itulah Yang Membuat Dia Menjadi Rahasia Yang Hanya Dimengerti Oleh Iman Nah Begitu Saja Komandan Bagi Saya Untuk Menjelaskan Kesatuan Gereja Itu Menurut Dari Katekisus Gereja Katolik Dan Menurut Kitab Suci Kita Memaknai Bahwa Allah Meminta Pernyatuan Persatuan Umat Allah Gitu Komandan Ya Komandan Sebenarnya Di 813 815 Juga ada Itu ya 866 Juga ada Penjelasan Mengenai Itu ya Terlalu Banyak Komandan Tapi Ini Paling Penting Katekismus Gereja Katolik Nomor 866 Teman-teman Harus Gereja Itu Satu Ia Hanya Mempunyai Satu Tuhan Mengakui Hanya Satu Iman Lahir Dari Satu Pembaptisan Membentuk Hanya Satu Tubuh Dijiwai Oleh Satu Roh Menuju Satu Harapan Tunggal Berdasarkan Nevesus 4 Ayat 3-5 Kalau Ini Sekali Waktu Terpenuhi Maka Segala Pemisahan Akan Teratasi Jadi Kita Dibentuk Oleh Satu Tuhan Satu Iman Lahir Dari Satu Pembaptisan Yang Membentuk Hanya Satu Tubuh Dijiwai Oleh Satu Roh Menuju Satu Harapan Yang Tunggal Jadi Kalau Dikatakan Seperti Sempat Disingkung Oleh Frater Ketika Semua Orang Menerima Ruh Kudus Ruh Kudus Yang Menyatukan Semua Umat Allah Bukan Memisah Misahkan Umat Allah Ataupun Memecah Belah Umat Allah Begitu Sikomandan Terima Kasih Ya Baik Jadi Daya Kekuatan Roh Kudus Itu Dapat Mempersatukan Umat Tetapi Dipertanyakan Jika Ada Roh Kudus Yang Memecah Belah Umat Itu Salah Satu Pesannya Juga Betul Frater Tidak Ada Roh Kudus Yang Memecah Belah Itu Roh Kuda Roh Kuda Yang Memecah Belah Baik Nah Bapak Ibu Tadi Saya Memakai Kompendium Tapi Komandan Satu Yang Membaca Tadi Memakai KGK Kompendium Ini Lebih Singkat Memang Oke Baik Kita Masuk Kepada Sifat Yang Selanjutnya Tadi Kita Sudah Membahas Panjang Lebar Mengenai Sifat Yang Pertama Itu Satu Dan Bahkan Tadi Saya Sudah Menyinggung Bagian Dimana Gereja Itu Didirikan Di atas Dasar Petrus Dan Petrus Sebagai Gembala Yang Pertama Yang Ditetapkan Oleh Kristus Dan Kemudian Dilanjutkan Oleh Para Pengikutnya Nah Nah Mengapa Tidak 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 Berhenti Tugas Penggembalaan Itu Ketika Petrus Wafat Karena Yesus Sendiri Berjanji Bahwa Dia Akan Menjaga Gerejanya Sampai Akhir Jaman Bahkan Dia Mengatakan Alam Maut Tidak Akan Menguasainya Ya Oke Kita Masuk Ke Sifat Yang Kedua Nanti Bapak Ibu Karena Terlalu Panjang Isi Dari Katekismus Yang Tadi Dimaksud Oleh Komandan Satu Itu Nanti Dibaca Saja Ya Dibaca Saja Sudah Disebutkan Nomornya Tadi Saya Sebutkan Ya Oke Baik Tadi 866 Sudah 813 Sampai 815 Juga Ada Oke Itu Ya Nah Sekarang Kita Akan Membahas Tentang Mengapa Gereja Itu Disebut Kudus Nah Saya Membaca Dari Kompendium Katekismus Reja Katolik Dikatakan Begini Gereja Itu Kudus Sejauh Allah Yang Menjadi Pendirinya Kristus Telah Menyerahkan Dirinya Bagi Gereja Untuk Menguduskannya Dan Menjadikannya Sumber Pengudusan Roh Kudus Mencurahkan Cinta Kasih Kepada Gereja Di Dalam Gereja Manusia Menemukan Kepenuhan Sarana Keselamatan Kekudusan Merupakan Panggilan Setiap Anggotanya Dan Merupakan Tujuan Dari Semua Kegiatannya Di Antara Anggota Anggota Gereja Terdapatlah Perawan Maria Dan Santo Santa Yang menjadi Model dan Perantara Kekudusan Gereja Merupakan Sumber Pengudusan Bagi Anak-anaknya Yang di Dunia Ini Mengakui Diri Mereka Sebagai Pendosa Yang Selalu Membutuhkan Pertobatan Dan Penyucian Nah Bapak Ibu Di dalam Syahadat Singkat Kita Ataupun Di dalam Syahadat Nikea Konstantinopel Kita Sering Membaca Di bagian Akhir Aku Percayakan Gereja Yang Satu Kudus Nah Sekarang Kita Masuk Ke Pembahasan Kata Kudus Nah Bapak Ibu Saudara Saudariku Yang Terkasih Kita Harus Tahu Penyebutan Kudus Disitu Bukan Dari Diri Gereja Sendiri Atau Dari Diri Anggota Anggotanya Melainkan Gereja Itu Disebut Kudus Karena Allah Pendirinya Karena Yesus Kristus Yang Yang Mendirikannya Sehingga Disebut Kudus Sementara Orang-orang Yang berada Di dalam Gerejanya Itu Dicurahkan Cinta Kasih Dikuduskan Oleh Pengorbanan Kristus Supaya Umat Allah Gerejanya Itu Kemudian Memenuhi Panggilannya Sebagai Anggota Gereja Dengan Tujuan Akhirnya Adalah Menguduskan Diri Sebagaimana Dikehendaki Oleh Tuhan Dan Bapak Ibu Saudara Saudariku Pengudusan Gereja Ini Terjadi Karena Kristus Telah Menyerahkan Dirinya Bagi Gereja Untuk Menguduskannya Dan Juga Merupakan Sumber Dari Pengudusan Itu Sendiri Nah Menarik Bapak Ibu Dikatakan Bahwa Di dalam Anggota Anggota Gereja Itu Ada Santa Perawan Maria Dan Santo Santa Yang Menjadi Model Bahkan Dikatakan Yang Menjadi Perantara Doa Kita Ataupun Kita Berdoa Bersama Mereka Satu Persekutuan Dengan Mereka Nah Saya Membahas Kepada Bagian Model Bapak Ibu Santa Perawan Maria Adalah Model Orang Beriman Bapak Ibu Saudara Saudariku Kalau Kita Membaca Dalam Kitab Suci Pada Waktu Pentakosta Ada Atau Terjadi Santa Perawan Maria Ada Di Sana Bersama Para Rasul Berdoa Bersama Ya Berdoa Bersama Oke Ada yang Komentar KTK Selebih Disederhanakan Saya Komentari Dulu Ini Pakai Dokumen Gereja Tidak Ada Dokumen Gereja Yang Sederhana Siap Ya Oke Jadi Bapak Ibu Saudara Saudariku Bunda Maria Ada Di Sana Ada Di Sana Bersama Para Rasul Berdoa Bersama Dalam Pembentukan Gereja Awal Ya Itu Kenapa Dikatakan Beliau Adalah Model Dan Kita Lihat Kisah Kehidupan Bunda Maria Mulai Dari Allah Mempersiapkan Dia Memilih Dia Ya Apakah Nge-lag Komandan Satu Saya Berbicara Oh Nggak Nge-lag Komandan Lanjut Oke Sebentar Oke Jadi Allah Memilih Bunda Maria Dimulai Dari Situ Lihatlah Perjalanannya Ya Oke Perjalanan Bunda Maria Dari Allah Mempersiapkan Dia Dalam Proto Evangelium Kejadian 3 Ayat 15 Hingga Sampai Pada Inji Lukas Malaikat Datang Kepadanya Dan Semua Kisah Kehidupannya Bapak Ibu Saudara Saudariku Yang Terkasih Kita Bisa Melihat Bagaimana Kesaksian Hidup Bunda Maria Bahkan Sampai Di bawah kaki salib Tuhan Yesus Dia juga Hadir Menyaksikan Anaknya Hatinya Mungkin Tercabik-cabik Seperti Yang Diucapkan Oleh Simeon Di dalam Injil Matius Ketika Yesus Dibawa Kebaik Allah Apa Kata Simeon Suatu Pedang Akan Menembus Jiwamu Sendiri Dan Itulah Nubuat Itu Terjadi Ketika Maria Melihat Putranya Disalibkan Bahkan Ada Di bawah Kaki salibnya Dan Kepada Kita Nah Ini kaitannya Model Tadi Kepada Kita Bapak Ibu Diberikan Bunda Maria Oleh Kristus Sendiri Yohanes 19 Ayat 25 Sampai 27 Bapak Ibu Bisa Baca Disana Bagaimana Ya Yesus Yang Dalam Keadaan Sakrat Ibu Ini Anak Dan Ia Berkata Kepada Bunda Maria Ibu Ya Pada Murid Yang Sihi Ini Ibumu Demikian Juga Kepada Kita Pada Saat Ini Bunda Maria Diberikan Kepada Kita Supaya Menjadi Ibu Kita Mungkin Kita Bertanya Kalau Kita Membaca Yohanes 19 Ayat 25 Sampai 27 Ketika Disebut Nama Murid Yang Dikasihinya Pertanyaannya Mengapa Tidak Ditulis Namanya Bapak Ibu Karena Saya Dan Anda Bapak Ibu Dan Saya Bisa Menjadi Murid Yang Dikasihi Oleh Tuhan Sehingga Tidak Disebut Nama Disitu Nanti Dibaca Yohanes 19 25 27 Dikatakan Kepada Murid Yang Dikasihinya Tidak Disebut Nama Baru Disebut Nama Nanti Setelah Itu Kenapa Hanya Disebut Murid Yang Dikasihinya Saya Dan Bapak Ibu Bisa Menjadi Murid Yang Dikasihi Oleh Tuhan Dan Dengan Demikian Otomatis Kita Harus Meng Meng Gereja Yang Kudus Dan Menjadikannya Model Dalam Beriman Selain Itu Bapak Ibu Karena Bunda Maria Telah Diberikan Kepada Kita Sebagai Ibu Maka Kita Tidak Segan Segan Untuk Meminta Doanya Seperti Ibu Kita Di Dunia Ini Ketika Anda Akan Menghadapi Satu Yang Momen Yang Sangat Penting Anda Pasti Meminta Doa Kepada Ibu Anda Contoh Anda Yang Masih Kuliah Anda Mau Skripsi Anda Pasti Meminta Doa Pada Ibu Doakan Saya Supaya Skripsi Saya Cepat Selesai Bunda Maria Ibu Kita Kita Juga Bisa Meminta Kepada Bunda Maria Karena Kita Satu Persekutuan Persekutuan Para Kudus Tidak Tidak Pisah Oleh Kematian Oleh Alam Fana Dan Alam Baka Karena Iman Kepada Kristus Itu Tidak Ada Yang Bisa Memisahkan Maka Di Dalam Gereja Katolik Persekutuan Para Kudus Itu Ada Tiga Persekutuan Para Kudus Yang Ada Di Dunia Yang Sedang Berjuang Persekutuan Para Kudus Ada Di Surga Yang Sedang Berjaya Dan Persekutuan Para Kudus Yang Masih Berada Di Tempat Pemurnian Kemudian Bapak Ibu Bagian Terakhir Kekudusan Gereja Ini Merupakan Sumber Pengudusan Bagi Anak Anak Yang Ada Di Dunia Yang Masih Berbuat Dosa Itulah Kenapa Kita Membutuhkan Sakrament Toba Kita Membutuhkan Sakrament Toba Kita Juga Mengetahui Dalam Pengajaran Kita Bahwa Ada Yang Namanya Tempat Pemurnian Bagi Orang-orang Yang Meninggal Dalam Keadaan Berahmat Namun Mereka Memerlukan Waktu Seperlunya Untuk Dibersihkan Dari 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 Mereka Yaitu Termasuk Dosa Yang Itu Yang Saya Jelaskan Pada Bagian Ini Silahkan Frater Untuk Menjelaskan Kalau Ada Yang Mau Disampaikan Frater Terkait Sifat Gereja Yang Kudus Suaranya Agak Hilang Kalau Kita Baca Di Dalam Kompendium Dalam Nomor Ya Baik Ada Serat 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 Nampu Dengan Cara Bagaimana Gereja Itu Disebut Kudus Dengan Cara Bagaimana Gereja Disebut Kudus Ya Pertama Gereja Kudus Dalam Hal Ini Yesus Kristus Yang Menjadi Pendiri Nah Karena Pendiri Adalah Kudus Maka Gereja Yang Diri Memang Kemudian Kita Bersifat Kudus Bersifat Kudus Memang Gereja Yaitu Kita Kalau Refleksikan Kemudian Gereja Yaitu Satu Institusi Yang Memiliki Dua makna Yang pertama Dia institusi manusia Di satu pihak Tetapi Di pihak lain Juga Institusi Ilahi Karena Memang Secara Manusiawi Karena Gereja Persekutuan Manusia Yang Berimu Dan Secara Perspektif Sebagai Institusi Ilahi Karena Didirikan Oleh Allah Sendiri Didirikan Oleh Yesus Sendiri Nah Tadi Menarik Kita Berbicara Juga Menyinggung Tadi Tentang Peranan Bunda Maria Dan Peranan Para Kudus Nah Bunda Maria Dalam Konteks Bunda Maria Posisi Bunda Maria Ini Yang Seringkali Menjadi Topik Yang Hangat Untuk Diperbincangkan Nah Tetapi Pada Intinya Ialah Bahwa Gereja Katolik Tidak Menyembah Bunda Maria Itu Poin Pentingnya Di situ Gereja Katolik Iman Katolik Tidak Menyembah Bunda Maria Melainkan Menghormat Bunda Maria Penjelasan Sederhananya Seperti Ini Bunda Maria Adalah Bunda Alam Teotokos Sejarah Keselamatan Kemudian Kita Tahu Bahwa Allah Memilih Bunda Ibu Yesus Secara Manusiawi Kita berpikir Secara Manusiawi Apakah Mungkin Kita Menyembah Putranya Yakni Firman Putra Allah Tanpa Menghormati Bundanya Ini kan Satu Sebenarnya Tidak masuk akal Bagaimana Putranya Yang adalah Allah Kita Sembah Sebagai Tuhan Dan Allah Tetapi Pada saat Yang sama Kita Kemudian Begitu Gampang Untuk Tidak Menghormati Bundanya Sendiri Nah Itu Penjelasan Paling Sederhana Seperti Jadi Memang Kemudian Bunda Maria Itu Memiliki Tempat Tersendiri Di dalam Gereja Nah Tadi sudah Disingung Bagaimana Ketika Yesus Disalib Dia berkata Kepada Murid Yang dikasih Isulah Ibumu Dan Kepada Gambar Terjemahannya Bukan Ibu Teman Teman Kalau Kita Membaca Terjemahan Dari Santo Hernimus Pulgata Kata-kata Yesus Tentang Maria Bukan Ibu Tetapi Perempuan Muliar 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 Perempuan Itulah Anakmu Lalu Kepada Murid Yang dikasih Itulah Ibumu Dan Sejak Saat Itu Mereka Menerima Maria Tinggal bersama-sama Dengan Mereka Dan Kita Tahu Bahwa Kemudian Setelah Yesus Naik Ke Surga Maria Bersama-sama Dengan Para Murid Berdoa Menantikan Kedatangan Rok Kudus Nah Disinilah Kemudian Kita Bisa Memahami Peranan Maria Di Dalam Gereja Jadi Orang Katolik Gereja Katolik Kita Orang Katolik Tidak Berdoa Kepada Bunda Maria Tetapi Kita Berdoa Bersama-sama Dengan Bunda Maria Sebagaimana Ketika Bunda Maria Berdoa Bersama-sama Dengan Para Rasul Untuk Menantikan Kedatangan Rok Kudus Itu Jadi Kita Tidak Berdoa Kepada Maria Tetapi Kita Berdoa Bersama-sama Dengan Maria Oleh Karena Itu Harus Diperhatikan Disini Kita Secara Melihat Posisi Berantara Satu-satunya Kepada Allah Adalah Yesus Kristus Dan Itu Tidak Tergantikan Oleh Siapapun Dan Oleh Apapun Hanya Yesus Kristus Nah Lalu Dimana Posisi Maria Maria Sama Seperti Kita Tetapi Di Antara Kita Umat Beriman Maria Memiliki Keistimewaan Sebagai Ibu Tuhan Dan Bersama-sama Dengan Ibu Tuhan Ini Kita Berdoa Kepada Ala Bapak Melalui Perantaraan Yesus Kristus Sebagai Perantara Satu-satunya Kepada Allah Jadi Bunda Maria Dan Para Kudus Posisi Peranan Bunda Maria Lalu Kemudian Para Kudus Tidak Menggantikan Kepengantaraan Doa-doa Umat Beriman Kepada Allah Pengantara Satu-satunya Adalah Yesus Kristus Kita Ingat Ketika Yesus Mengubah Air Menjadi Anggur Di Kana Dalam Pesta Perkahwinan Di Kana Apa yang Dikatakan Yesus Menarik Di situ Waktuku Belum Tiba Waktuku Belum Tiba Tetapi Karena Engkau Yang Memintanya Maka Karena Di sini Kita Lihat Maria Ini Sebenarnya Maria Memiliki Tempat Istimewa Di hati Yesus Walaupun Saatnya Belum Tiba Tetapi Karena Bunda Maria Yang Meminta Maka Yesus Walaupun Saatnya Belum Tiba Tetapi Tetap Membuat Mujisat Itu Mengubah Air Menjadi Anggur Nah Sebenarnya Kalau kita Merefleksikan Di sini Ketika Kita Menyentuh Hati Yesus Hati Tuhan Melalui Bunda Maria Itu Kalau Secara Serhana Kita Refleks Secara Serhana Itu Jalan Pintas Untuk Menyentuh Hati Yesus Melalui Menyentuh Hati Bunda Maria Bersama Sama Dengan Bunda Maria Bagaimana Mungkin Yesus Dapat Menolak Permohonan Dari Maria Kita Lihat Di Dalam Injil Itu Saat Kuh Belum Tiba Tapi Karena Engkau Yang Memintanya Maka Akau Menolak Menolak Jadi Menarik Gereja Gereja Tiga Gereja 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 Yang Menderita Gereja Gereja Yang Bersiarah Gereja Yang Mengembara Itu Adalah Kita Yang Masih Hidup Di Dunia Ini Lalu Gereja Yang Menderita Adalah Mereka Yang Sedang Berada Di Penyucian Dan Gereja Yang Berbahagia Itu Mereka Para Kudus Di Surga Dan Antara Ketiga Gereja Ini Tiga Dimensi Gereja Ini Memiliki Keterkaitan Kita Yang Masih Berada Di Dunia Ini Masih Mengembara Bersyarah Di Dalam Dinamika Kehidupan Di Mendoakan Mereka Yang Sedang Menderita Di Api Penyucian Gereja Yang Menderita Nah Ketika Doa Kita Didengar Oleh Menjadi Pendoa Bagi Kita Gereja Yang Sementara Mengembara Di Dunia Jadi Ini Menjadi Satu Ikatan Yang Tidak Terpetuskan Dan Ini Adalah Iman Kita Para Kudus Itu Adalah Orang Orang Yang Memang Sejarah Kehidupannya Imannya Itu Memang Unggul Memang Unggul Lalu Apakah Hanya Orang Kudus Kita Semua Dipanggil Untuk Menjadi Kudus Kita Ingat Encyklik Dari Aus Franciscus Itu Mengajak Memanggil Semua orang Setiap orang Dipanggil Kepada Kekudusan Jadi Orang Orang Kudus Ini Adalah Satu Teladan Hidup Iman Kita Bagaimana Mereka Itu Menjadi Teladan Hidup Iman Untuk Mencapai Kekudusan Itu Dan Kekudusan Itu Bukan Panggilan Kepada Satu Orang Atau Satu Kelompok Tetapi Kekudusan Itu Panggilan Kepada Semua Orang Yang Beriman Kepada Kristus Terutama Mereka Yang Sudah Menerima Sakramen Makanya Tadi Kemudian Dijelaskan Tentang Sakramen Sakramen Dan Sakramen Sakramen Itu Pada Prinsipnya Menggambarkan Keseluruhan Keseharian Hidup Kita Sebagai Manusia Dimulai Dari Kita Lahir Sampai Pada Kita Mati Nah Itu Sakramen Sakramen Nah Inilah Kita Kemudian Bisa Melihat Bahwa Kekudusan Dari Allah Lalu Kemudian Kekudusan Itu Kemudian Tampil Di dalam Gereja Yang Didirikannya Itu Kemudian Dapat Dijabarkan Di dalam Keseharian Hidup Kita Sebagai Umat Beriman Praktik Kehidupan Sebagai Umat Beriman Di dalam Kehidupan Keseharian Kita Di dalam Masyarakat Tetapi Secara Khusus Bagaimana Kehidupan Komunitas Kita Kehidupan Persekutuan Kita Sebagai Gereja Sebagai Tuh Misty Kristus Karena Allah Itu Kudus Gereja Yang Didirikan Itu Kudus Maka Kita Sebagai Gereja Yang Hidup Ini Memang Betul Betul Dipanggil Untuk Kekudusan Model Dari Kekudusan Itu Adalah Yang Pertama Kita Belajar Dari Maria Maria Adalah Model Kekudusan Maria Adalah Model Kekudusan Dan Santo Irenius Itu Dia Menafsirkan Cara Menarik Sekali Tentang Maria Dia Menafsirkan Paralel Atau Kesejahteraan Antara Maria Hawa Dan Maria Hawa Perempuan Yang Membuka Pintu Membuka Pintu Kepada Dosa Kini Maria Yang Membuka Pintu Keselamatan Jadi Santo Irenius Begitu Maria Sebagai Hawa Baru Dan Kristus Sebagai Adam Baru Maria Sebagai Hawa Baru Yang Melaluinya Pintu Keselamatan Itu Dibuka Kepada Kita Nah Itu Satu Hal Yang Sangat Menarik Nah Oleh Karena Itu Maka Panggilan Kita Ini Bukan Hanya Satu Menjadi Panggilan Luaran Atau Panggilan Biasa Tetapi Menjadi Satu Panggilan Yang Sangat Fundamental Dan Menjadi Satu Panggilan Kodrati Bahwa Gereja Itu Kudus Karena Didirikan Oleh Allah Tuhan Yesus Kristus Yang Dipanggil Kepada Kekudusan Dan Tentang Kekudusan Itu Kita Belajar Dari Maria Kita Melihat Model Dari Maria Dan Model Teladan Hidup Para Kudus Itu Dari Saya Ya Terima Kasih Frater Gabriel Yang Sudah Memberikan Penebuan Pada Kita Mungkin Komandan Yang Satu Ini Mau Menyampaikan Sesuatu Sudah Bergabung Lagi Sepertinya Ya Silahkan Silahkan Kita Di bagian Sifat Kudus Silahkan Kalau Sempat Terputus Ya Teman Teman Karena Ada Sedikit Something Trouble Nah Geraja Yang Kudus Itu Bagaimana Teman Teman Kalau Kita Berdasarkan Dari Efesus 5 25-27 Wahyu 19-7 8 KGK 823 829 Lumen Gensiun Nomor 8 39 41 42 Dan Dimana Kekudusan Gereja Disebabkan oleh Kekudusan Kristus Yang Mendirikannya Sama Tadi Menyambung Seperti Yang Komandan Bilang Dan Prater Bilang Hal Ini Tidak Berarti Bahwa Setiap Anggota Gerejanya Adalah Kudus Namun Sebab Yesus Sendiri Mengakui Bahwa Para Anggotanya Yang Terdiri Dari Yang Baik Dan Yang Jahat Itu Bisa Dari Yohanes 6 Ayat Gerejanya Menjadi Kudus Karena Ia Mempelai Kristus Nah Disini Bukan Kepada Kitanya Perpersonal Tetapi Dari Iman Gereja Gereja Yang Dibentuk Oleh Tuhan Yaitu Adalah Iman Pengantara Yang Diberikan Oleh Yesus Kepada Para Rasul Kemudian Para Rasul Meneruskan Dan Diteruskan Lagi Juga Oleh Uskup Uskup Yang Ditahbiskan Oleh Para Rasul Yang Ditahbiskan Oleh Kuskupan Paus Pertama Kita Dari Petrus Nah Lalu Kita Lihat Tetapi Gerejanya Yang Menjadi Kudus Ialah Karena Mempelai Kristus Jadi Gereja Makanya Kita Selalu Kalau Di Misa Pasti Ada Perkatannya Begini Tetapi Pandanglah Iman Gerejamu Ya Teman Teman Itu Pemakna Masuk Kesana Jadi Misa Kita Itu Melambangkan Juga Pemakna Dari Kredo Ini Yang Di Penghujung Kata Yaitu Yang Satu Kudus Ya Teman Teman Nah Lalu Apalagi Kata Kata Yang Dokumen Gereja Kita Katakan Dan Tubuhnya Sendiri Sehingga Gereja Menjadi Sumber Kekudusan Dan Sebagai Penjaga Alat Yang Istimewa Untuk Menyampaikan Rahmat Tuhan Melalui Sakramen Sakramen Jadi Kekudusan Gereja Dapat Dilihat Dari Para Anggotanya Yang Hidup Dalam Rahmat Pengudusan Terutama Mereka Yang Sungguh-sungguh Menerapkan Kekudusan Itu Di Dalam Kaul Religius Seperti Para Rohaniawan Dan Rohaniawati Dan Terutama Terlihat Nyata Pada Para Martir Dan Orang-orang Kudus Ini Kita Bisa Lihat Di Lumen Gensium 42 Kekudusan Lepas Sama Teman-teman Umum Awam Di Katolisitas Itu Dibahas Komandan Pembagiannya Panjang Komandan Untuk Bahas Mengenai Pemaknaan Kata Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Ini Kalau Kita Bawa Sini Mungkin Bisa Sampai Tiga Jam Ya Makanya Saya Pakai Kompendium Kompendium Itu Singkat Tetapi Memang Mengambil Dari Bisa Dikatakan Itu Adalah Ringkasan Dari Dokumen Konsilifatikan Kedua Dan KGK Saya Tambahkan Sedikit Terkait Dengan Bunda Maria Tadi Juga Ada Dalam Lumen Gentium 60 Memang Disebutkan Mengenai Kepengantaraan Bunda Maria Itu Seperti Apa Jadi Dikatakan Begini Dalam LG 60 61 62 Nanti Bapak Ibu Baca Saya Baca Satu Atau Dua Saja Lumen Gentium Ini Dokumen Konsilifatikan Kedua Dikatakan Begini Maria Hamba Tuhan Pengantara Kita Hanya Ada Satu Menurut Sabda Rasul Sebab Allah Itu Esa Dan Esa Pula Pengantara Allah Pengantara Antara Allah Dan Manusia Yakni Manusia Kristus Yesus Yang Telah Menyerahkan Dirinya Sebagai Tebusan Bagi Banyak Orang Ada Pun Peran Keibuan Maria Terhadap Umat Manusia Sedikit Pun Tidak Menyuramkan Atau Mengurangi Pengantaraan Kristus Yang Tunggal Itu Melainkan Justru Menunjukkan Kekuatannya Sebab Segala Pengaruh Santa Perawan Maria Yang Menyelamatkan Manusia Tidak Berasal Dari Suatu Keharusan Objektif Melainkan Dari Kebaikan Ilahi Pun Dari Kelimpahan Pahala Kristus Pengaruh Itu Bertumpu Pada Pengantaraannya Sama Sekali Tergantung Daripadanya Dan Menimba Segala Kekuatannya Daripadanya Pengaruh Itu Sama Sekali Tidak Merintangi Persatuan Langsung Kaum Beriman Dengan Kristus Melainkan Justru Mendukungnya Kemudian Pada Bagian 61 Dikatakan Sehubungan Dengan Penjelmaan Sabda Ilahi Santa Perawan Maria Sejak Kekal Telah Ditetapkan Untuk Menjadi Bunda Allah Berdasarkan Rencana Penyelenggaraan Ilahi Ia Di Dunia Ini Menjadi Bunda Penebus Dan Mengatasi Semua Orang Lain Dan Dengan Cara Yang Istimewa Menjadi Sang Pendamping Yang Istimewa Dan Hamba Tuhan Yang Rendah Hati Dengan Mengandung Kristus Melahirkannya Membesarkannya Menghadapkannya Kepada Bapak Dikenisa Serta Dengan Ikut Menderita Dengan Putranya Yang Wafat Di Kayu Salib Ia Secara Sungguh Istimewa Bekerjasama Dengan Karya Juru Selamat Dengan Ketaatannya Iman Pengharapan Serta Cinta Membarui Hidup Adik Kodrati Jiwa-jiwa Oleh karena Itu Dalam Tata Rahmat Ia Menjadi Bunda Kita Dan Kalau Teman-teman Bapak Ibu Semua Membaca Injil Sinoptik Dan Juga Injil Yohanes Hampir Semua Perjalanan Kehidupan Yesus Hal-hal Yang Penting Yang Dilakukan Yesus Dalam Karyanya Bunda Maria Selalu Hadir Tadi Seperti Yang Disinggung Oleh Prater Tadi Kemudian Di Seluruh Injil Sinoptik Juga Kita Bisa Melihatnya Terutama Tadi Juga Ketika Saya Mengutip Ketika Simeon Menubuatkan Tentang Apa Yang Dialami Oleh Bunda Maria Terhadap Bayi Yesus Yang Dibawa Ke Kenisa Tadi Oke Baik Saya Kira Mengenai Kudus Sudah Cukup Ya Atau Ada Tambahan Dari Prater Sudah Cukup Ya Komandan Satu Sudah Cukup Mengenai Kudus Ya Untuk Kudus Ini Saya Menyampaikan Satu Hal Juga Komandan Bahwa Gereja Yang Kudus Ini Hanya Didapati Dari Gereja Katolik Karena Gereja Yang Kudus Ini Dibangun Oleh Sang Kudus Sendiri Sang Maha Kudus Sendiri Yaitu Yesus Kristus Dan Juga Kenapa Gereja Kita Disebut Bunda Gereja Karena Apa Itu Dari Bunda Maria Sebab Bunda Maria Adalah Bunda Gereja Yang Membawa Gereja Itu Sendiri Karena Bunda Sendiri Ya Lanjut Komandan Komandan Lanjut Dulu Sebab Bunda Sendiri Bunda Maria Sendiri Yang Membawa Karya Keselamatan Itu Sendiri Melalui Putranya Yesus Kristus Yang Ialah Yang Pendiri Gereja Kita Karena Desang Pendiri Gereja Kita Maka Bunda Maria Pun Disebut Bunda Gereja Jadi Iman Kita Iman Kekatolikan Juga Melihat Iman Dari Bunda Gereja Kita Yaitu Bunda Maria Makanya Kenapa Kita Lemah Lembut Ya Intermezo Ya Silahkan Saya tambah Istilah Teraham Saya tambah Tentang Istilah Bunda Gereja Ini Ya Silahkan Istilah Bunda Gereja Kalau Ini istilah Saya coba Jelaskan Ada dua Perspektif Yang bisa Kita pakai Di sini Pertama Tadi Bisa Jelaskan Gereja Maria Ini Adalah Prototype Gereja Maria Ini Adalah Prototype Atau Model Gereja Maka Bisa Juga Kita Pakai Dalam Artian Bahwa Maria Sebagai Model Gereja Maka Gereja Ini Dapat Kita Sebut Sebagai Bunda Gereja Tetapi Dalam Artian Kedua Nah Kalau Kita Baca Artian Pertama Ini Pengaruh Dari Penafsiran Maria Dari Santo Hieronimus Santo Hieronimus Santo Hieronimus Minta maaf Santo Hieronimus Hieronimus Tetapi Kalau Kita Baca Dari Perspektif Biblis Istilah Bunda Gereja Itu Dikenakan Kepada Gereja Istilah Bunda Dikenakan Kepada Gereja Itu Berdasarkan Tulisan-tulisan Dari Rasul Paul Sendiri Karena Gereja Adalah Mempelai Wanita Dan Kristus Adalah Mempelai Pria Maka Gereja Ini Mempelai Mempelai Wanita Yang Kemudian Melahirkan Anak-anak Rohani Yakni Kita Yang Beriman Ini Mempercaya Melalui Sakramen Sakramen Maka Kemudian Kita Melihat Gereja Sebagai Bunda Sebagai Bunda Sebagai Ibu Yang Melahirkan Kita Dalam Pengertian Ini Dasarnya Dalam Itu Tulisan-tulisan Rasul Paulus Kristus Adalah Dan Gereja Adalah Mempelai Wanita Maka Kemudian Kita Ini Sebagai Anak-anak Gereja Kita Menyebut Gereja Sebagai Bunda Gereja Nah Itu Teknis Saja Penjelasan Teknis Tentang Istilah Terima Kasih Ya Terima Kasih Brother Saya Juga Menambahkan Kalau Kita Melihat Di Dalam Arti Yang Sederhana Bunda Gereja Ini Menyatukan Anak-anak Jadi Jadi Kalau Kita Dengan Tadi Kembali Lagi Kepada Kata Satu Tadi Jadi Bunda Gereja Ini Menyatukan Anak-anaknya Dimanapun Berada Maka Maka Jangan Jangan Ketika Gereja Katolik Dalam Konteks Tertentu Mendoakan Persatuan Umat Beriman Karena Sebagai Bunda Dia Hanya Mendoakan Anak-anaknya Yang Ya Entah Satu dan lain Hal Seperti Anak yang Hilang Mungkin Mereka Terserah Kemana Maka Bunda Gereja Mendoakan Mereka Supaya Mereka Kembali Dan Kita Bersyukur Doa-doa Bunda Gereja Itu Benar-benar Terjadi Juga Karena Memang Ada Beberapa Yang Gereja-gereja Yang dahulunya Terpisah Dari Bundanya Kira-kira Atau Seperti Anak Yang Hilang Setelah Lama Hilang Lalu Kemudian Kembali Bersatu Dalam Persekutuan Dengan Bunda Gereja Itu Jadi Itu Juga Ada Kaitannya Dengan Bagaimana Gereja Ini Didirikan Oleh Kristus Di Atas Rasul Petrus Itu Juga Ada Hubungannya Di Situ Kenapa Disebut Sebagai Bunda Bunda Gereja Atau Dalam Arti Yang Lain Bisa Dikatakan Induk Kalau Memakai Kata Lain Induk Dari Gereja Kira-kira Dalam Arti Teknis Tadi Memakai Teknis Yang Disampaikan Frater Dan Komandan Satu Tadi Baik Komandan Satu Apakah Sudah Cukup Bagian Kudus Ini Untuk Kita Bahas Atau Ada Lagi Yang Mau Dipaparkan Banyak Dokumen Sih Sebenarnya Yang Harus Kita Kutip Tapi Nggak Selesai Selesai Nanti Silahkan Komandan Satu Ada Ada Yang Mau Disampaikan Atau Kita Lanjut Ini Paman Teh Celup Ini Mau Masuk Kedalam Atau Nggak Nih Kalau Masuk Boleh Juga Ini Saya Undang Ya Halo Tadi Suaranya Nggak Kedengeran Tidak Tidak Lanjut Jadi Menurut Saya Sudah Cukup Sudah Sangat Lengkap Penjelasannya Oh Jangan Oke Baik Terima kasih Sudah membantu kami Apa namanya Menunjukkan dokumennya Banyak sebenarnya dokumen Yang harus dibaca ini Tapi Kita ini Menyampaikan Yang sederhana Saja Supaya Dimengerti Aja Nanti Jangan Lupa Ikut Vlognya Frater Jangan lupa Di follow TikToknya Frater Karena Frater Juga ada Kegiatan-kegiatan Semacam ini Nanti Di follow Teman-teman Yang nonton Oke Baik Terima kasih Kalau begitu Ya Frater Harus Harus banyak nih Pengikut Frater Supaya Semakin Membahana Di TikTok ini Ya Baik Kita lanjut Kita lanjutkan Kesifat yang Selanjutnya Yaitu Mengapa Gereja itu Disebut Katolik Nah ini Secara khusus Saya baca Dari Kompendium ya Nanti kalau teman-teman Dan Frater Membaca Dari dokumen Lain Boleh juga Nah Mengapa gereja ini Disebut Katolik Gereja itu Disebut Katolik Artinya Universal Sejauh Kristus Hadir Di Dalamnya Dimana Terdapat Kristus Disana Juga Juga Gereja Katolik Seperti Diucapkan Oleh Santo Ignatius Dari Antiochia Gereja Mewartakan Kepenuhan Dan Totalitas Iman Membawa Dan Mengatur Kepenuhan Sarana Keselamatan Dan Diutus Kepada Segala Bangsa Dari Segala Zaman Apapun Kebudayaannya Nah Bapak Ibu Setelah Saya aktif Di TikTok Ini Kemarin Saya Tidak Seaktif Ini Bapak Ibu Tapi Tidak Tau Ini Ada Rokudus Atau Ada Semangat Apa Saya Kurang Tau Saya Banyak Menonton Ada Betul Betul Jadi Gini Bapak Ibu Terkait Dengan Kata Katolik Ini Saya Menonton Ada Beberapa Video Mengatakan Dahulu Itu Tidak Ada Katolik Dan Tidak Ada Nama Nama Yang Lain Katanya Saya Menonton Video Itu Lalu Saya Berpikir Begini Lalu Yang Ada Dulu Itu Apa Sehingga Saya Berpikir Ini Kesempatan Ini Karena Sudah Aktif Di TikTok Harus Lebih Aktif Lagi Karena Kasian Ini Anak Muda Yang Menonton Video Semacam Itu Begini Bapak Ibu Tadi Saya Sudah Mengutip Tulisan Santo Ignasius Dari Antiochia Di Dalam Salah Satu Dokumennya Dia Mengatakan Dimana Terdapat Kristus Disana Juga Gereja Katolik Oke Saya Jelaskan Sedikit Saja Mengenai Kata Katolik Ini Kalau Kita Merujuk Dalam Kitab Suci Maka Apa Yang Disampaikan Oleh Seorang Hamba Tuhan Yang Menyebarkan Video Di TikTok Mengatakan Tidak Ada Katolik Tidak Ada Yang Lain Untuk Membuka Wawasan Atau Pandangan Terlebih Dahulu Kita Mungkin Tidak Akan Masuk Ke Kata Katolik Tidak Tuhan Atau Saya Memakai Istilah Tuhan Yesus Datang Ke Dunia Ini Untuk Menyelamatkan Semua Orang Oke Tanpa Dia Mengkotak Kotakan Oh Ini Bagian Ini Yang Ini Disini Yang Ini Disini Bahkan Di Dalam Konsili Yerusalem Sudah Diputus Pengkotak Kotakan Itu Kemarin Kita Sudah Bahas Itu Dulu Yang Harus Kita Pahami Jadi Kedatangan Kristus Menyelamatkan Semua Orang Tanpa Terkecuali Yang Ditunggu Adalah Tanggapan Dari Orangnya Itu Yang Pertama Karena Kehadiran Kristus Itu Untuk Menyelamatkan Semua Orang Maka Gereja Kudusnya Yang Ia dirikan Di Atas Petrus Itu Juga Harus Bersifat Universal Harus Bersifat Merangkul Semua Orang Maka Itulah Asal Mula Kata Katolik Itu Karena Merangkul Seluruh Bangsa Merangkul Seluruh Bumi Tanpa Mengkotak-kotakan Karena Suku Tanpa Mengkotak-kotakan Karena Negara No Semua Satu Kesatuan Dari Seluruh Dunia Nah Sekarang Kita Mengacu Kepada Kitab Suci Dimana Pertama Kali Kita Bisa Menemukan Kata Katolik Dalam Kitab Suci Kalau Kita Membaca Kisah Para Rasul Sembilan Ayat 31 Disana Ada Bahasa Yunanina Eklesia Katolos Jadi Dikatakan Bahwa Umat Beriman Yang Ada Di Seluruh Judea Samaria Dan Lain Sebagainya Itu Bertekun Atau Bersatu Dalam Persekutuan Kata Seluruh Disitu Merupakan Sumber Dari Kata Katolos Kenapa Menggunakan Kata Seluruh Kembali Kepada Pengantar Saya Tadi Tuhan Menyelamatkan Semua Orang Tanpa Membeda Bedakan Tanpa Mengkotak Kotakan Nah Disana Kita Temukan Eklesia Katolos Atau Orang-orang Di bagian Saudara kita Katolik Timur Memanggil Pemimpin Mereka Sebagai Katolikos Nah Disanalah Sumber Kata Gereja Katolik Itu Eklesia Katolos Kalau ditanya Sudah ada Gereja Katolik Di Abad Pertama Sudah Ada Dalam Konteks Apa Dalam Konteks Penyebutan Kata Katolik Itu Untuk Mencakup Semua Orang Tanpa Membeda Bedakan Oke Nah Sekarang Lalu Di kisah Para Rasul 11 Ayat 26 Muncul Kata Kristen Jadi Dari Dirinya Sendiri Gereja Itu Menyebut Diri Katolik Eklesia Katolos Lalu Di kisah Para Rasul 11 Ayat 26 Dari Mana Sebutan Kristen Itu Bukan Dari Diri Gereja Sendiri Tapi Dari Orang Luar Maka Dikatakan Di Ayat Itu Mulai Dari Saat Itu Mereka Disebut Kristen Jadi Orang Luar Menyebut Perkumpulan Yang Dipimpin Oleh Paulus Dan Juga Lukas Sebagai Kristen Lalu Kemudian Dipahami Pengikut Yesus Seolah Baru Ada Pengikut Yesus Disitu No Kalau Anda Baca Kisah Para Rasul 9 Ayat 31 Sudah Ada Pengikut Yesus Hanya Saja Belum Ada Orang Yang Dari Luar Menyebut Itu Itu Ya Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Saudara Saudariku Kemudian Kata Katolik Ini Nanti Menjadi Sebuah Identitas Yang Sangat Penting Ya Untuk Melawan Kelompok Sesat Mohon maaf Saya harus Mengatakan Sesat Ini Karena Nanti Saya Sebut Nama Nama Mereka Kenapa Kata Katolik Ini Penting Inilah Yang Merupakan Ciri Khas Dari Pengikut Yesus Yang Original Bisa Dikaren Begitu Pengikut Yesus Yang Sebenar Benarnya Anggaplah Kemudian Karena Muncul Di Kisah Para Rasul 11 Ayat 26 Kristen Lalu Tadi Katolik Sudah Ada Anggaplah Sebutannya Kristen Katolik Ya Kristen Katolik Nah Sekarang Pertanyaannya Adalah Sejak Kapan Kata Penggunaan Katolik Itu Ya Menjadi Lebih Luas Maknanya Bukan Hanya Sekedar Kata Seluruh Atau Universal Sejak Kapan Dimulai Pada Zaman Polikarpus Santo Polikarpus Itu Merupakan Murid Dari Rasul Yohanes Ya Jadi Rasul Yohanes Yang Mengenal Juga Kepausan Pada Saat Itu Apalagi Santo Clemens Dari Roma Yang Hidup Sejaman Dengan Beliau Ya Nah Bapak Ibu Santo Polikarpus Dalam Dokumennya Mulai Menggunakan Kata Katolik Ya Untuk Melawan Kelompok Yang Mengaku Pengikut Yesus Mengaku Kami Juga Pengikut Yesus Kami Juga Kristen Oke Bukan Hanya Di Munculnya Tapi Dilanjutkan Oleh Ignatius Dari Antiohia Dengan Mengatakan Dimana Terdapat Kristus Atau Dimana Ada Kristus Disanalah Ada Gereja Santo Ignatius Kenapa Mengatakan Itu Karena Pada Waktu Itu Sudah Bermunculan Aliran Aliran Sesat Yang Juga Mengaku Ngaku Sebagai Kristen Contoh Misalnya Ada Aliran Gnostisisme Ada Aliran Manicheisme Ada Aliran Doketisme Dan Aliran Aliran Sesat Lain Semua Juga Mengakus Kami Juga Kristen Kok Kami Juga Kristen Kok Nah Santo Ignatius Dari Antiohia Dan Juga Santo Polikarpus Tadi Dalam Dokumen Mereka Dalam Surat Surat Mereka Menggunakan Kata Katolik Untuk Menegaskan Bahwa Inilah Gereja Satu Satunya Yang Benar Berasal Dari Para Rasul Bukan Yang Ngaku Ngaku Ya Itu Asal Dari Kata Itu Dan Santo Ignatius Dari Antiohia Itu Dia Mulai Gunakan Pada Tahun 107 Masehi Oke Dan Santo Polikarpus Itu Sudah Dimulai Digunakan Di Sekitar Tahun 100 Masehi Karena Mereka Hidup Sejaman Juga Pada Saat Itu Ya Nah Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudariku Dikatakan Disini Ya Mengapa Gereja Itu Disebut Katolik Artinya Tadi Pada Kata Keseluruhan Dan Universal Sekarang Pengertiannya Lebih Komplit Lagi Yaitu Mengajarkan Ya Kepenuhan Dan Totalitas Iman Membawa Dan Mengatur Kepenuhan Sarana Keselamatan Itu Itu Yang Kemudian Bukan Hanya Sekedar Kata Katolik Itu Keseluruhan Universal Umum Tetapi Juga Karena Dia Mewartakan Kepenuhan Dan Totalitas Iman Dan Juga Mengatur Kepenuhan Sarana Keselamatan Melalui Sakramen Dan Kemudian Diutus Kepada Segala Bangsa Tanpa Membeda Bedakan Tanpa Mengkotak-kotakan Makanya Orang Katolik Kalau Saya pergi Ke Kutub Utara Saya tinggal Cari Gereja Katolik Di sana Dan Saya bisa Mengikutinya Ajarannya Pun sama Atau Di Kutub Selatan Saya datang Ke sana Saya Mau Ikut Misa Maka Saya tidak Tinggal Mencari Mana Gereja Katolik Yang satu Persekutuan Dengan Paus Atau Bisa Dikatakan Mana Gereja Katolik Yang pemimpinnya Adalah Pengganti Petrus Dan Para Uskub Saya cari Tinggal cari Sudah Saya Misa Yang saya Imani Dan dia Imani Sama Mungkin mereka Pakai bahasa Mereka Saya tinggal Ikuti Sama Karena Apa yang Mereka Sampaikan Apa yang Mereka Imani Sama Atau Saya berikan Satu Contoh Lagi Mengenai Misalnya Mereka Misa Kita Misa Besok Besok Hari Minggu Misalnya Hari Minggu Besok Di Seluruh Dunia Gereja Katolik Itu Akan Mengadakan Misa Apa yang Membuktikan Dalam Praktik Nyata Katolik Itu Mempunyai Sifat Katolik Gereja Katolik Itu Benar-benar Menghidupi Sikap Atau Sifat Katolik Itu Besok Walaupun Anda Yang Ada Di Filipina Yang Anda Ada Di Amerika Yang Ada Di Malaysia Dan Singapura Besok Bacaannya Sama Seperti Yang Ada Di Indonesia Boleh Besok Yang Ada Mungkin Ada Yang Nonton Dari Luar Negeri Di Besok Tolong Tuliskan Di kolom Komentar Di Viti Saya Bacaan Bacaan Kalian Disana Kemarin Apa Besok Maksud Saya Besok Apa Bacaannya Coba Mari Kita Lihat Sama Nggak Bacaannya Karena Apa Itu Salah Satu Sifat Atau Ciri Kekatolikan Yaitu Kesatuan Tadi Dan Karena Dia Katolik Semua Pengajaran Iman Kalender Liturgi Dan Lain Sebagainya Sama Itu Nah Kemudian Bapak Ibu Kalau Yang lain Terserah Mereka Saya Tidak Terlalu Peduli Saya Berikan Kepada Komandan Satu Dulu Sebelum Saya Lanjutkan Masih Ada Pengertian Katolik Disini Yaitu Tentang Gereja Partikular Silahkan Komandan Satu Seperti Bahwa Bahwa Gereja Gereja Partikular Atau Keuskupan Atau Eparki Jadi Di setiap Negara Kita tahu Bahwa Gereja Katolik Itu Punya Keuskupan Keuskupannya Nah Dikatakan Dikatakan Bahwa Gereja Kesatuan Dengan Gereja Roma Yang Memimpin Dengan Cinta Kasih Ini penting Bapak Ibu Tadi saya Sudah Menyinggung Ketika Suatu Kelompok Tidak Mengakui Pengganti Rasul Petrus Maka Mereka Disebut Kaum Skismati Nah Keuskupan Keuskupan Terutama Yang ada Di Indonesia Mereka Harus Tetap Dalam Kesatuan Dengan Penerus Rasul Petrus Atau Digunakan Kata Gereja Roma Untuk Menunjukkan Otoritas Ya Itu Ini Boleh Tukar Tema Atau Kapan Kalau Saya Disini Bukan Seperti Tiktok Lain Kalau Saya Satu Tema Tidak Boleh Ganti 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 Biarin Lanjut Lanjut Ini Orang Katolik Atau Orang Mana Oke Ya Itu Sudah Berulang Ulang Dibahas Soal Itu Patung Yesus Patung Bunda Maria Sudah Ulang Datang Ke Channel Saya Ada Channel Youtube Saya Anda Berkunjung Ada Pembahasan Di Sana Begitu Saja Oke Saya Kenang-kenang Ini Gerget Melihat Orang Ini Karena Sudah Dijelaskan Berulang Ulang Makanya Saya Anggap Biarin Aja Gak Apa Lanjut Dan Oke Baik Oke Jadi Dikatakan Bahwa Kita Satu Dalam Iman Jadi Meskipun Saya Misalnya Anggaplah Saya Ini Adalah Dikeuskupan Jakarta Komandan Dikeuskupan Mana Komandan Anggap Saja Jakarta Komandan Atau Kita Anggap Medan Harus Berbeda Oke Harus Berbeda Nah Meskipun Saya Antara Saudara Kita Komandan Kita Satu Ini Meskipun Dia Dikeuskupan Medan Saya Dikeuskupan Jakarta Iman Dan Sakramen Yang kami Terima Sama Pemahaman Dan Pengajaran Tentang Sakramen Dan Iman Akan Alah Teritunggal Sama Jadi Bukan Karena Dia Keuskupan Di Medan Maka Pengajaran Tentang Sakramen Beda Tidak Seperti Itu Karena Apa Karena Dalam Persekutuan Gereja Itu Kita Ada Di Dalam Kesatuan Dengan Gereja Roma Yang Dipimpin Oleh Pengganti Petrus Atau Saudaraku Janji Suci Mengatakan Saya Dari Keuskupan Kupang NTT Pengajaran Iman Kita Walaupun Uskup saya Berbeda Dengan Uskup Saudara Di Sana Tetap Menggunakan Pengajaran Iman Dari Dokumen Resmi Gereja Dan Mengajarkan Iman Yang Sama Mengajarkan Iman Misalnya Tentang Bunda Maria Tentang Para Kudus Tentang Persekutuan Para Kudus Tentang Sakramen Dan Sebagainya Itu Sama Karena Apa Ada dalam Keser Dengan Gereja Roma Yang dipimpin Dalam Cinta Kasih Dikutip Dari tulisan Santo Ignatius Dari Antiohia Jadi Dari Zaman Dahulu Kepemimpinan Kepausan Yang adalah Pengganti Petrus Itu Sudah Diakui Oleh Bapak Bapak Gereja Bapak Bapak Apostoli Hanya Di Zaman Sekarang Dan Zaman Setelah Terjadi Skisma Baru Ada Orang Orang Yang Menentang Itu Itu After You Oke Baik Komandan Mungkin Ada yang Mau Dijelaskan Mengenai Gereja Katolik Ini Karena Nanti Saya Ada Penjelasan Lagi Masih Tentang Gereja Katolik Silahkan Komandan Ada Atau Tidak Kalau Belum Ada Aku Hanya Sedikit Saja Komandan Soalnya Masih Ada Perdebatan Di Rumah Gak Kedengaran Banget Gak Kedengaran Ya Jadi Seperti Yang Disinggung Tadi Mengenai Gereja Yang Universal Gereja Yang Menyeluruh Gereja Yang Dimana Pengajarannya Itu Sama Dan Tidak Terbagi Sebagai Informasi Mungkin Bagi Teman-teman Kekatolikan Sudah Pernah Mendengarnya Siu Yuris Kalau Tetapi Bagi Teman-teman Yang Non Katolik Pasti Baru Mendengar Ya Ada Mendengar Bahwa Mengenai Siu Yuris Tersebut Ada 24 Patriak Ya Komandan 24 Atau 23 Patriak Kalau Siu Yuris 24 Patriak Yang Di Bawah Naungan Paus Utama Kita Yaitu Di Roma Ya Ritus Latin Itu Pasti Semua Sama Baik Katolik Timur Mereka Sama Seperti Dengan Kita Apa Yang Dibahas Iman Pengajarannya Juga Tetap Sama Nah Ini Teman-teman Bisa Menjadi Refleksi Bagi Kita Bahwa Pemaknaan Katolik Itu Adalah Yang Menyeluruh Jadi Tidak Terbagi Dari 24 Patriak Itu Mereka Memiliki Masing-masing Caranya Sendiri Dan Masing-masing Pengajarannya Sendiri Tidak Teman-teman Tetapi Sama Menyeluruh Selaras Gitu Teman-teman Nah Ini Juga Menjadikan Gereja Kita Tidak Mudah Terpecah Belah Karena Keseluruhan Tadi Yang Katolik Tadi Yang Sifatnya Yang Menyeluruh Itu Teman-teman Dan Ini Kita Lihat Bagaimana Penjagaan Penjagaan Akan Gereja Yang Satu Kudus Dan Katolik Itu Benar-benar Benar-benar Terjadi Dan Terjaga Sampai Saat Ini Dan Dan Dilihat Dari Pengajaran Pengajarannya Bahwa Gereja Katolik Tetap Bertahan Di Tengah Di Tengah Banyaknya Badai Yang Memberikan Hoksox Mengenai Kekatolikan Itu Sendiri Begitu Kalau Katolik Itu Pecah Maka 24 Patriak Itu Si Yuris Itu Tidak Akan Ada Di Bawah Naungan Kepausan Kita Mungkin Mereka Sudah Akan Berpecah Pecah Kemana Dan Kami Cuma Satu Yaitu Ritus Ratin Yang Di Roma Melainkan Kita 24 Patriak Itu Bersatu Menjadi Satu Bahkan Ini Kita Bangganya Karena Kekatolikan Itu Yang Bersifat Katolik Yang Universal Yang Menyeluruh Itu Menjadikan Yang Sedang Jalan Kembali Lagi Teman Teman Inilah Bentuk Dari Yang Namanya Katolik Sifat Yang Menyeluruh Tersebut Begitu Si Komandan Hanya Sekilas Saja Baik Ada Sedikit Lagi Penjelasan Saya Sebelum Kita Masuk Ke Sifat Apostolik Dikatakan Atau Kita Bisa Saja Bertanya Lalu Siapa Yang Termasuk Dalam Gereja Katolik Itu Dikatakan Bahwa Semua Manusia Dengan Bermacam Macam Cara Termasuk Dalam Kesatuan Katolik Umat Allah Atau Terarah Kepadanya Mereka Yang Termasuk Dalam Kesatuan Penuh Dengan Gereja Katolik Adalah Mereka Yang Memiliki Roh Kristus Bergabung Dengan Gereja Melalui Ikatan Pengakuan Iman Sakramen Sakramen Pemerintahan Gerejawi Dan Kesatuan Mereka Yang Dibaptis Tetapi Tidak Dalam Kesatuan Penuh Dengan Gereja Katolik Dalam Arti Tertentu Berada Dalam Kesatuan Dengan Gereja Katolik Walaupun Secara Tidak Sempurna Nah Jadi Kalau Ditanya Siapa Yang Termasuk Dalam Gereja Katolik Itu Semua Umat Allah Yang Mengakui Dan Bersatu Dalam Satu Ikatan Pengakuan Iman Sakramen Sakramen Hirarki Gereja Atau Pemerintahan Gereja Dan Juga Kesatuan Bagaimana Dengan Kelompok Yang Non Katolik Dikatakan Mereka Dikatakan Bahwa Mereka Juga Ada Sebenarnya Dalam Kesatuan Itu Hanya Saja Tidak Sempurna Karena Dikatakan Tadi Kesatuan Dalam Ikatan Pengakuan Iman Contoh Dalam Dokumen Gereja Dikatakan Kita Mengakui Pembaptisan Yang Mereka Terima Yaitu Dalam Nama Bapak Putra Dan Rokudus Sehingga Sehingga Kalau Mereka Bersatu Dalam Gereja Katolik Mereka Tidak Dibaptis Ulang Tapi Mereka Hanya Menerima Atau Kemudian Menyatakan Imannya Tentang Apa Yang Diimani Oleh Gereja Katolik Nah Itu Jadi Bapak Ibu Saudara Saudariku Maka Dari Itu Bisa Kita Melihat Disitu Ada Harapan Dari Gereja Yang Satu Kudus Katolik Ini Dan Apostolik Ini Ada Harapan Kepada Anggaplah Tadi Anak Anak Dia Sebagai Bunda Sebagai Bunda Gereja Anak Anak Dia Sudah Menjadi Seperti Anak Yang Hilang Mungkin Dia Harus Memakan Makan Makan Babi Dulu Ini Saya Contek Dari Salah Romo Mungkin Dia Harus Memakan Makan Babi Dulu Seperti Anak Hilang Baru Nanti Suatu Saat Dia Kembali Lagi Nah Jadi Kita Katolik Adalah Kita Semua Yang Ada Dalam Ikatan Pengakuan Iman Sakramen Sakramen Dan Dalam Hirarki Gereja Dan Dalam Kesatuan Dengan Pengganti Petrus Atau Gereja Roma Nah Seperti Itu Komandan Tambahan Saya Di bagian Sifat Katolik Disini Silahkan Komandan Mungkin Ada Yang Mau Disampaikan Ataupun Dilanjutkan Ya Aku Hanya Sedikit Komandan Yaitu Adalah Dimana Benar Tadi Katanya Dari Bunda Gereja Yang Melahirkan Gereja Gereja Yang Sama Pengajarannya Yang Disebut Universal Yang Menyeluruh Dimana Sifatnya Itu Benar-benar Menyeluruh Dan Tidak Ada Perbedaan Satu Sama Lain Itu Komandan Sekian Ya Baik Bapak Ibu Tadi Kita Sudah Membahas Gereja Yang Satu Kudus Katolik Dan Yang Terakhir Ini Adalah Apostolik Ya Nah Mengenai Bagian Apostolik Ini Karena Nanti Masih Terkait Dengan Kesatuan Dengan Pengganti Rasul Petrus Ya Nah Saya Bacakan Kepada Teman-teman Dan Bapak Ibu Ya Mengapa Gereja Itu Bersifat Apostolik Ya Dikatakan Bahwa Gereja Itu Pada Dasarnya Bersifat Apostolik Karena Didirikan Di Atas Dasar Para Rasul Mungkin Saya Buka Efesus 2 Ayat 20 Supaya Menambah Sedikit Apa Namanya Tugas Bapak Ibu Untuk Melihat Kitab Suci Efesus 2 Ayat 20 Itu Dikutip Disitu Kita Coba Baca Ya Efesus Oke Nah Disitu Dikatakan Gereja Itu Pada Dasarnya Bersifat Apostolik Karena Didirikan Di Atas Dasar Para Rasul Saya Bacakan Pada Bapak Efesus 2 Ayat 20 Dikatakan Demikian Oke Saya Baca Dari 19 Saja Supaya Lebih Nyambung Demikianlah Kamu Bukan Lagi Orang Asing Dan Pendatang Melainkan Kawan Sewarga Dari Orang Orang Kudus Dan Anggota Anggota Keluarga Allah Yang Dibangun Di Atas Dasar Para Rasul Dan Para Nabi Dengan Kris Sebagai Batu Penjuru Oke Jadi Gereja Itu Disebut Bersifat Apostolik Karena Didirikan Di Atas Dasar Para Rasul Nah Gereja Bersifat Apostolik Dalam Ajaran Yang Sama Dengan Ajaran Para Rasul Kalau Dia Tidak Bersifat Apostolik Tidak Sama Dengan Ajaran Para Rasul Tentunya Atau Ada Sebagian Yang Dihilangkan Misalnya Nah Kemudian Bapak Ibu Dikatakan Gereja Yang Bersifat Apostolik Itu Juga Memiliki Strukturnya Memiliki Strukturnya Memiliki Hierarki Yaitu Diajar Gereja Bersifat Apostolik Karena Strukturnya Yaitu Diajar Dikuduskan Dan Dibimbing Oleh Para Rasul Melalui Pengganti Mereka Yaitu Para Uskub Dan Dalam Kesatuan Dengan Pengganti Petrus Sampai Pada Kedatangan Kristus Kembali Tentukan Disini Bahwa Harus Dalam Kesatuan Dengan Pengganti Petrus Nah Bapak Ibu Saya Jelaskan Sedikit Tadi Dikatakan Disini Bahwa Gereja Yang Bersifat Apostolik Ini Dia Dia Diajar Diajar Oleh Para Rasul Dia Dikuduskan Dan Dibimbing Oleh Para Rasul Melalui Apa Melalui Para Pengganti Pengganti Para Rasul Ini Siapa Pengganti Pengganti Para Rasul Pengganti Pengganti Para Rasul Adalah Para Uskub Tetapi Tidak Cukup Hanya Sampai Disitu Tidak Cukup Hanya Sampai Di Pengganti Pengganti Para Rasul Tetapi Dalam Kesatuan Dengan Pengganti Petrus Nah Maka Misalnya Andai Saja Ada Kelompok Yang Mengatakan Kami Juga Bersifat Apostolik Kok Ya Mungkin Kita Mengatakan Oh Ya Tetapi Kenapa Tidak Dalam Kesatuan Dengan Pengganti Petrus Berarti Kurang Lengkap Persatuan Anda Nah Kira-kira Seperti Ini Jadi Kalau Dikatakan Bersifat Apostolik Penegasannya Disini Adalah Ya Gereja Itu Harus Ya Bersatu Dengan Pengganti Petrus Para Uskubnya Harus Bersatu Dengan Pengganti Petrus Jika Tidak Maka Agak Sedikit Janggal Ya Bapak Ibu Ketika Mengatakan Kami Juga Apostolik Tapi Bukan Dalam Persekutuan Dengan Pengganti Petrus Ini Agak Sedikit Janggal Ya Sedikit Janggal Oke Nah Bapak Ibu Saudara Saudariku Penting Untuk Kita Ketahui Bahwa Pada Abad Pertama Mengapa Kita Bisa Tahu Bahwa Pengganti Para Rasul Ini Adalah Uskub Kita Mengacu Kepada Sejarah Abad Pertengahan Abad Kedua Misalnya Pada Tahun 150 Pada Saat Kemunculan Aliran Gnostisisme Seorang Seorang Uskub Dari Lyons Bernama Reneus Pada Tahun 180 30 Tahun Setelah Kemunculan Gnostisisme Dia Menulis Buku Untuk Membantah Ajaran Gnostisisme Apakah Hanya Cukup Dengan Membantah Seperti Itu Disitu Juga Kita Mengenal Bapak Ibu Para Uskub Uskub Sedang Berusaha Mengumpulkan Secara Pribadi Kanon Kanon Kita Suci Dan Yang Terpenting Lagi Adalah Mereka Menetapkan Mereka Menetapkan Guru Yang Resmi Itu Siapa Atau Bahasa Sederhananya Guru Yang Seharusnya Kami Dengarkan Itu Siapa Kira Kira Begitu Lalu Pada Saat Itu Mereka Menetapkan Bahwa Guru Yang Harus Didengarkan Adalah Para Uskub Karena Apa Bapak Ibu Sudah Tersebar Guru-guru Palsu Saat Itu Termasuk Pengajar Gnostisisme Yang Ngaku-ngaku Kami Juga Murid Para Rasul Loh Kami Juga Pengganti Para Rasul Loh Maka Mereka Menetapkan Yang Harus Kita Dengarkan Adalah Uskub Maka Tadi Tidak Heran Ignatius Dari Antiochia Mengatakan Dimana Gereja Berada Dimana Kristus Berada Disitu Gereja Katolik Ada Dimana Gereja Berada Disitu Uskub Berada Bapak Ibu Nanti Silahkan Dibaca Secara Lengkap Tulisan Dari Santo Ignatius Dari Antiochia Itu Dimana Uskub Ada Hendaknya Disitu Umat Berada Karena Apa Waktu Itu Ada Orang Yang Ngaku Ngaku Sebagai Pengajar Yang Resmi Maka Itu Kenapa Kita Memakai Memakai Istilah Ini Sampai Hari Ini Yaitu Uskub Sebagai Pengganti Dari Para Rasul Apakah Paus Di Roma Bukan Seorang Uskub Yes Beliau Dalam Lingkup Lokal Dia Adalah Uskub Roma Uskub Roma Dalam Kontes Universal Dia adalah Pemimpin Gereja Katolik Universal Nah Itu Bapak Ibu Yang Saya Tekankan Lagi Yang penting Ketika Mendengarkan Kata Apostolik Ya Uskub Harus Dalam Kesatuan Dengan Pengganti Petrus Kalau Tidak Ada Yang Janggal Disitu Karena Petrus Ini Tugas Yang Diberikan Kepada Petrus Ini Atau Pengganti Petrus Ini Yang Sampai Sekarang Ada Ini Bukan Dibuat Buat Tapi Itu Dibuat Oleh Kristus Dilembagakan Atau Didirikan Oleh Kristus Sendiri Ketika Dia Mendirikan Gerejanya Ya Oke Saya Berikan Komandan Silahkan Komandan Mungkin Ada Yang Mau Dijelaskan Juga Silahkan Ya Komandan Tadi Sudah Sangat Lengkap Juga Komandan Saya Hanya Menambahkan Sedikit Beberapa Mungkin Yang Bisa Sampaikan Ya Kenapa Disebut Gereja Itu Yang Apostolik Karena Ia Didirikan Oleh Para Rasul Seperti Yang Dibilang Komandan Tadi Dalam Artian Tiga Macem Arti Komandan Yaitu Pertama Ia Yang Tetap Itu Dibangun Atas Dasar Para Rasul Dan Para Nabi Tadi Sudah Sempat Dikutip Sama Komandan Efesus 2 20 Saya Juga Mengutip Di Wahyu 21 Ayat 14 Komandan Demikian Bunyinya Seperti Ini Dan Di Sebelah Barat Tembok Kota Itu Mempunyai 12 Batu Besar Dan Diatasnya Tertulis Kedua Belas Rasul Anak Domba Itu Komandan Nah Atas Diri Makanya Gereja Yang Apostolik Itu Dibangun Ini Juga Berdasarkan Dengan Matius 28 Amanat Agung Ayat 16 Sampai 20 Kemudian Kisah Parasul 1 Ayat 8 Saya Bacakan Juga Untuk Teman Teman Disini Gak Apa Teman Teman Agak Sedikit Ribat Saya Ayat 8 Dinyatakan Begini Tetapi Kamu Akan Menerima Kuasa Kalau Ruh Kudus Turun Di Atas Kamu Dan Kamu Akan Menjadi Saksiku Di Yerusalem Dan Di Seluruh Yudia Dan Samaria Dan Sampai Ke Ujung Bumi Kemudian Di 1 Korintus 9 1 Sampai 15 7 8 Galatia 1 1 Jadi Itu Banyak Juga Lalu Kemudian Dengan Bantuan Roh Kudus Yang Tinggal Bernaung Di Dalam Gereja Kita Komandan Makanya Disebut Apostolik Itu Ia Menjaga Ajarannya Jadi Peran Penting Dari Roh Kudus Ini Menjaga Ke Ajaran Yang Apostolik Yang Turun Temurun Dari Para Rasul Kemudian Kemurid Murid Murid Itu Berdasarkan Kisah Rasul 2 42 Dan Ini Juga Merupakan Warisan Iman Dari Para Rasul Dan Murid Serta Pedaman Sehat Para Rasul Dan Menerus Jadi Kalau Misalkan Jangan Heran Gereja Katolik Mengenal Yang Namanya Tradisi Tradisi Yang Sudah Dibangun Sebelum Yang Ada Namanya Kitab Suci Nah Tradisi Nila Yang Terus Menerus Kita Jaga Sampai Saat Ini Apa Salah Satunya Mina Tradisi Apostolik Itu Kredo Dan Misah Salah Satunya Kemudian Ia Tetap Diajarkan Yaitu Dikuduskan Dan Dibimbing Oleh Para Rasul Sampai Pada Saat Kedatangan Kembali Kristus Dan Ini Justru Oleh Mereka Mengganti Para Rasul Maksudnya Yang Diteruskan Dalam Tugasnya Sebagai Gembala Dewan Para Uskub Yang Dibantu Para Imam Dan Kesatuan Dengan Pengganti Petrus Gembala Tertinggi Gereja Gitu Teman Teman Kemudian Bisa Dibaca Nanti Di KGK 858 859 860 Dan Seterusnya Ini Sangat Panjang Banget Kita Bahas Sampai Aku Sekian Dulu Komandan Oke Baik Saya Tambahkan Lagi Komandan Jadi Begini Nah Bapak Ibu Karena Gereja Ini Bersifat Apostolik Dan Tadi Kita Sudah Melihat Ciri-cirinya Dalam Kesatuan Dengan Pengganti Petrus Uskub Dalam Kesatuan Dengan Pengganti Petrus Maka Otomatis Gereja Ini Memiliki Misi Memiliki Misi Untuk Mewartakan Untuk Pergi Untuk Diutus Ya Mewartakan Kabar Sukacita Dari Kristus Yang Telah Diterimanya Melalui Para Rasul Itu Maka Dikatakan Yesus Yang Diutus Oleh Bapak Memanggil Kedua Belas Dari Antara Murid-muridnya Dan Memilih Mereka Menjadi Para Rasul Nya Kemudian Menunjuk Mereka Menjadi Para Saksi Pilihannya Dari Kebangkitannya Dan Dasar Bagi Gerejanya Ia Memberi Perintah Kepada Mereka Melanjutkan Misinya Yaitu Apa Sama Seperti Bapak Mengutus Aku Demikian Juga Sekarang Aku Mengutus Kamu Yohanes 20 Ayat 21 Dan Dia Juga Berjanji Kristus Juga Berjanji Akan Menjaga Akan Melindungi Dan Bahkan Dia Berjanji Juga Bahwa Gerejanya Tidak Akan Dikuasai Alam Maut Itulah Janji Kristus Kepada Para Rasul Dan Kepada Kita Juga Sampai Hari Ini Itulah Kenapa Meskipun Banyak Tantangan Tantangan Yang Menghujam Gereja Katolik Yang Menghajar Gereja Katolik Tetapi Kekuatan Kita Bukan Kekuatan Manusia Tetapi Tuhan Sendirilah Yang Melindunginya Seperti Janjinya Kepada Petrus Engkau Adalah Petrus Dan Di Atas Batu Karang Ini Aku Akan Mendirikan Gerejaku Dan Alam Maut Tidak Akan Menguasainya Kemudian Pada Bagian Akhir Ketika Dia Akan Naik Ke Surga Kristus Mengatakan Aku Akan Menyertai Kamu Sampai Kepada Akhir Jaman Itulah Bukti Bagaimana Kristus Melindungi Gerejanya Dan Tentu Saja Keempat Sifat Tadi Yaitu Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Hanya Ditemukan Di Dalam Gereja Yang Satu Ini Yaitu Gereja Katolik Yang Dipimpin Oleh Penerus Rasul Petrus Dalam Kesatuan Dengan Para Uskup Dan Umat Allah Disitulah Kita Menemukan Gereja Yang Sungguh-sungguh Didirikan Oleh Kristus Berbeda Dengan Pemahaman Orang Lain Yang Mengatakan Kristus Tidak Pernah Mendirikan Gereja Gereja Katolik Meyakini Bahwa Kristus Mendirikan Gereja Bukan Hanya Gereja Spiritual Tetapi Gereja Dalam Bentuk Aslinya Atau Bisa Mengatakan Gereja Dalam Bentuk Hirarkinya Ketika Ia Memilih Santo Petrus Sebagai Pemimpin Disitulah Kelembagaan Disitulah Kita Lihat Bagaimana Rancangan Yesus Terhadap Gereja Yang Ia Dirikan Itu Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mungkin Ada Yang Mau Disampaikan Lagi Komandan Satu Nanti Sebelum Penutupnya Dari Komandan Sepertinya Pertanyaannya Tidak Sesuai Dengan Tema Kita Komandan Itu Lebih Baik Nanti Kita Jawab Di Lain Waktu Aja Komandan Lanjut Komandan Saya Memberikan Kata Pengantar Saya Terakhir Komandan Nanti Ditutup Dari Komandan Ini Saya Ambil Saya Kutip Dari KGK 865 Yang Dimana Gereja Adalah Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Itu adalah Dalam Identitasnya Yang Dalam Dan Akhir Karena Di Dalamnya Sudah Ada Kerajaan Surga Kerajaan Allah Berdasarkan Wayu 19 Di Dalamnya Kerajaan Itu Akan Disempurnakan Pada Akhir Zaman Ia Telah Datang Dalam Pribadi Kristus Dan Dalam Hati Mereka Yang Telah Menggampungkan Diri Dengannya Ia Tumbuh Penuh Rahasia Sampai Sampai Manusia Yang Ditubus Olehnya Dan Yang Telah Menjadi Kudus Di Dalamnya Yang Tak Bercelah Di Hadirat Allah Akan Dikumpulkan Sebagai Umat Allah Satu Satunya Sebagai Mempelai Anak Domba Kota Terun Dari Surga Dari Allah Penuh Dan Kemuliaan Allah Tembok Kota Tua Itu Mempunyai 12 Batu Besar Dan Diatasnya Tertulis Kedua Belas Nama Dari Kedua Belas Rasul Anak Domba Dari Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Gereja Katolik Itu Memiliki Empat Unsur Sifat Yang Dinyatakan Sebagai Penyempurnaan Dari Segala Yang Disempurnakan Oleh Allah Berarti Kitalah Gereja Ini Yang Sebagai Tempat Terakhir Bagi Umat Umat Untuk Masuk Kedalam Kerajaan Surga Karena Gereja Kita Adalah Gereja Yang Dinyatakan Sebagai Mempelai Kristus Karena Gereja Kita Tidak Terlepas Dari Ajaran Yang Diajarkan Oleh Kristus Melalui Para Rasul Yang Itulah Masih Sampai Saat Ini Kita Pegang Kita Tetap Teruskan Dan Kita Tetap Lakukan Sampai Pada Akhir Zaman Itu Komandan Yang Bisa Saya Beritahu Terima kasih Untuk Closing Statement Saya Jadi Memang Kita Harus Akhiri Karena Memang Kita Sudah Semuanya Bahas Bapak Ibu Saya Sudah Katakan Bahwa Room Saya Itu Tidak Sama Dengan Komal Lain Di TikTok Lain Kita Fokus Membahas Itu Supaya Kita Tidak Lari Kemana Mana Nah Bapak Ibu Untuk Mengakhiri Pembahasan Kita Tentang Empat Sifat Gereja Katolik Ini Yaitu Mengenai Aku Percayakan Gereja Yang Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Saya Akhiri Dengan Membaca Syahadat Panjang Sebagai Bukti Keimanan Kita Yang Kita Imani Dan Kita Akui Secara Bersama Saya Tutup Dengan Doa Tapi Kita Membaca Syahadat Panjang Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Aku Percaya Akan Satu Allah Bapak Yang Maha Kuasa Pencipta Langit Dan Bumi Dan Segala Sesuatu Yang Kelihatan Dan Tak Kelihatan Dan Akan Satu Tuhan Yesus Kristus Putranya Putra Allah Yang Tunggal Ia Lahir Dari Bapak Sebelum Segala Abad Allah Dari Allah Terang Dari Terang Allah Benar Dari Allah Benar Ia Dilahirkan Bukan Dijadikan Sahakekat Dengan Bapak Segala Sesuatu Dijadikan Olehnya Ia Turun Dari Surga Untuk Kita Manusia Dan Untuk Keselamatan Kita Ia Dikandung Dari Roh Kudus Dilahirkan Oleh Perawan Maria Dan Menjadi Manusia Ia Pun Disalipkan Untuk Kita Waktu Pontius Pilatus Ia Menderita Sampai Wafat Dan Dimakamkan Pada Hari Ketiga Ia Bangkit Menurut Kitab Suci Ia Naik Ke Surga Duduk Di Sisi Bapak Ia Akan Kembali Dengan Mulia Mengadili Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Kerajaannya Takkan Berakhir Aku Percaya Akan Roh Kudus Ia Tuhan Yang Menghidupkan Ia Berasal Dari Bapak Dan Putra Yang Serta Bapak Dan Putra Disembah Dan Dimuliakan Ia Bersabda Dengan Perantaraan Para Nabi Aku Percayakan Gereja Yang Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Aku Mengakui Satu Pembaptisan Akan Penghapusan Dosa Aku Menantikan Kebangkitan Orang Mati Dan Hidup Di Akhirat Amin Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Ya Silahkan Komandan Ada Kata-kata Penutup Amin Ya Terima kasih Teman-teman Udah Hadir Di live Kita Membahas Mengenai Credo Di akhir Kalimat Credo Yaitu Mengenai Gereja Yang Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Terima kasih Telah Mendengar Sampai Akhir Dari awal Hingga Akhir Kami Sangat Merasa Terhormat Karena Kalian Mau Mendengarnya Dan Terima Kasih Juga Untuk Dukungannya Teman-teman Boleh Dishare Kalau Misalkan Ini Memberkati Teman-teman Boleh Dishare Ke Teman-temannya Bahkan Nanti Di upload Ke Youtube Komandan Bagi Teman-temannya Yang Tidak Memiliki TikTok Bisa Dinonton Di Youtube DGS Oficial Sesuai Dengan Nama Akun TikTok Ini Dan Teman-teman Besok Komandan Kita Akan Bahas Mengenai Batu Penjuru Dan Batu Karang Apa Bedanya Ataukah Sama Saja Pemakna Nya Kita Akan Bahas Karena Banyak Banget Komandan Ini Paling Center Yang Paling Center Sekali Dibahas Di Seluruh Umat Manusia Di Dunia Ini Karena Banyak Yang Menolak Banyak Juga Yang Menerima Kita Akan Jelaskan Kita Usahakan Tuntas Tetapi Kesetiaan Teman-teman Juga Harus Ada Untuk Selam Dukung Kita Dalam Pewartaan Dalam Kelas KTKC Kita Saya Lebih Berpikir Kita Untuk Lebih Pembangunan Iman Kekatolikan Pengetahuan Iman Kekatolikan Yang Dimana Jarang Sekali Dibahas Di Katekumen Nah Bahkan Untuk Seminar-seminar Kitab Suci Saja Itu Yang Datang Itu Hanya Bapak Bapak Semua Makanya Saya Memerlukan TikTok Ini Puji Tuhan Komandan Jadi Kita Bisa Memuartanya Dengan Sangat Cepat Dan Bisa Nanti Dibagi Sama Keluarganya Untuk Ke Anak-anak Muda Yang Saat Ini Dan Juga Aku Bersyukur Sama Teman-teman Yang Lain Bisa Mau Menonton Ini Dan Di Follow Kitanya Dan Nanti Kalau Misalkan Ada Tema-tema Lagi Yang Baru Bisa Nanti DM Saya Atau DM DGS Official Nah Ini Untuk Apa Iman Kitalah Pokoknya Begitu Teman-teman Itu aja sih Komandan Terima kasih Closing dari saya Terima kasih Teman-teman Kami ini Masih Seusia Anak-anak Bapak Ibu Jadi Kami ini Bisa dikatakan OMK OMK Yang Terpanggil Untuk Berbagi Meskipun Kami masih Kekurangan Bisa dikatakan Begitu Tetapi Kami melihat Bahwa dunia Pertiktokan Dan Juga Peryutuban Ini Memerlukan Kita Sebagai Anak Muda Saya Berharap Nanti Ada Anak Muda Lain Juga Yang Bergabung Dengan Kita Disini Gitu Ya Entah Itu Dia Naik Ke Atas Ataupun Nanti Dia DM Saya Memberitahukan Oh Besok Saya Ingin Bergabung Juga Gitu Boleh Juga Mari Teman-teman Kita Manfaatkan Media Sosial Kita Sayang Sekali Kalau Kita Punya HP Udah Beli Kuotanya Banyak Lalu Memanfaatkannya Hanya untuk WA WAan Saja Sayang Sekali Mending Kita Juga Kemudian Membuat KTKC-KTKC Semacam Ini Meskipun Namanya Belajar Itu Tidak Ada Akhirnya Kita Terus Belajar Dan Saya Berharap Teman-teman Muda Ada yang Bergabung Ayo Kita Sama-sama Seperti Tadi Frater Silahkan Mampir Ke IG Saya Lupa Sebentar Saya Saya Cek Dulu Kemarin Saya Kirim Kirim Ke Komandan Soalnya Itu Oh Iya Jangan Lupa Ikuti TikTok Tadi Namanya Vlog Harian Frater Gabriel Kemudian Yang IG Adalah Ad Gabriel 29 Nah Jangan Lupa Di Follow Karena Beliau Juga Punya Program Semacam Ini Di TikTok Terutama Di IG Kemarin Dia sudah Beritahu Seperti itu Teman-teman Jangan lupa Follow TikTok Ini Kemudian Di Youtube Namanya Sama Teman-teman Namanya Sama Dengan Nama TikTok Jadi Mudah Untuk Mencari Dan Cepat Untuk Mencari Atau Kalau Kalau Tidak Mencari Langsung Di Youtube Kemudian Diikuti Saja Ada Lambang Apa Namanya Youtube Di Atas Profil Ini Dan Kemudian Ya Benar Kata Timur 77 Jangan Lupa Mengikuti Youtube Para Imam Kita Dan TikTok Para Imam Kita Banyak Ya Cut Kit Ada Kemudian Di Youtube Banyak Sekali Silahkan Diikuti Untuk Menambah Pengetahuan Kita Saya Sendiri Kalau Waktu-waktu Kosong Saya Juga Menonton Mereka Itu Juga Kenapa Saya Bisa Memberitahukan Kepada Teman-teman Ya Jadi Sehingga Apa Yang Saya Sampaikan Sebenarnya Bukan Semata-mata Dari Diri Saya Tapi Dari Apa Yang Saya Pelajari Dan Saya Dengarkan Dari Mereka Dan Tentu Saja Ya Karena Gigi Mempelajari Apa Yang Kita Imani Ini Jadi Kita Tidak Beriman Bisa Dikatakan Beriman Buta Gitu Ya Tapi Kita Mengikuti Ataupun Belajar Dengan Baik Tentang Iman Kita Supaya Tidak Mudah Ambing Apalagi Seperti Sifat-sifat Gereja Tadi Kalau Kita Sudah Sifat-sifat Gereja Tadi Yang Kami Jelaskan Maka Kita Tidak Sembarangan Lagi Untuk Kemudian Oh Kita Satu Iman Gitu Ya Satu Iman Ya Udah Aku Hari Ini Aku Tidak Ikut Misa Relah Tidak Ikut Misa Asalkan Ikut Seremonial Misalnya Gitu Ada Kegiatan Seremonial Gitu Ketika Kita Sudah Tahu Tentang Iman Kita Maka Kita Pasti Lebih Memilih Untuk Mengikuti Misa Daripada Mengikuti Kegiatan Yang Sifatnya Tidak Ada Ekaristinya Karena Kita Tahu Ya Mungkin Saja Dalam Tataran Tertentu Kita Mengatakan Satu Iman Tetapi Dilihat Dari Ciri-ciri Gereja Yang Kita Akui Dalam Syahadat Singkat Dan Juga Di Dalam Syahadat Nikea Konstantinopel Disana Kita Tahu Bahwa Gereja Yang Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Itu Mempunyai Penjelasan Yang Sungguh Luar Biasa Dan Terutama Gereja Ini Satu Karena Dipimpin Oleh Pengganti Petrus Dan Juga Dalam Kesatuan Dengan Para Uskuknya Begitu Saja Bagaimana Komandan Berikan Statement Terakhir Udah Udah cukup Terima kasih Tuhan Berkati Terima kasih Teman-teman Terima kasih Selamat Malam Sampai Jumpa Lagi Dalam Live Selanjutnya Saya Tutup Teman-teman Semua